Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan riski yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Kie. Basilis dan Thailand tercengang setelah melihat ini. Gadis di depan, Long Jingxian, berubah terlalu cepat. Ini hanyalah orang yang berbeda. Jian Wu Shuang sedikit terdiam setelah melihat penampilan Long Jingxian juga. Dia dengan dingin menatapnya, Long Jingxian, siapa yang tidak tahu kalau kamu memiliki temperamen buruk? Berhentilah membayangkan pura-pura tenang di depanku. Hem, Jian Wu Shuang, itu bukan urusanmu. Ditambah lagi, meskipun aku memiliki temperamen yang buruk, itu masih lebih baik daripada kamu berpura-pura menjadi burung phoenix. Long Jingxian, saat ini, telah kembali ke sikap penuh semangatnya dari sebelumnya. Pergeseran karakter dan akting ini sungguh mencengangkan. Berpura-pura, Jian Wu Shuang memadukan, kalau begitu, coba aku. Mari kita lihat apakah aku benar-benar burung phoenix atau hanya berpura-pura menjadi burung phoenix. Hem, apa masalahnya? Kalau begitu, sepertinya saya belum pernah melihat kemampuan memanahmu sebelumnya. Long Jingxian buru-buru membalas. Bao Mesiu memenuhi ruangan setelah keduanya bertemu, suasananya sangat tegang. Yang lain di sini, seperti basilis dan kura-kura tua, tidak berani berkata apa-apa. Siapa yang ingin terlibat dalam perseteruan antara dua wanita gila? Lebih baik mereka melarikan diri agar tidak terlibat dalam kekacauan ini. Jika kalian berdua ingin bertarung, pergilah keluar. Jangan merusak rumah orang lain. Li Kie tersenyum dan dengan santai memberitahu kedua gadis yang sedang bertengkar itu. Long Jingxian memandang ke arah Li Kie lalu kembali ke Jian Wu Shuang sebentar sebelum bertanya dengan nada nakal, Hei, apa hubunganmu dengan Jian Wu Shuang? Sekali lagi, namaku bukan Hei, melainkan Li Kie. Sedikit rindu perlu sopan, dan hubunganku dengannya tidak ada kesamaan denganmu. Li Kie menjawab dengan santai. Long Jingxian memutar matanya dengan sentuhan main-main yang nakal dan tersenyum, Oke, oke, saya tahu sekarang. Aku akan menelponmu sayang kalau begitu. Eh, Li Kie merinding karena disapa dengan cara seperti ini, jadi dia menggantikan lengan bajunya dengan acuh tak acuh, tidak, terima kasih, kedengarannya terlalu memuakkan. Panggil aku Tuan Muda atau Li Kie. Siapa yang ingin menjadi kekasihmu? Bah, sudahlah kalau begitu. Long Jingxian dengan cepat bertanya. Namun, dia segera menyembunyikan amarahnya dan berubah menjadi lembut lagi. Dia tersenyum riang, Li Bangsawan Muda, apa hubunganmu dengan Jian Wu Shuang? Basilis dan kura-kura tua itu merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka secara bersamaan dengan udara yang tidak menyenangkan setelah mereka melihat penampilan lembutnya. Li Kie hanya tersenyum ketika mendengar pertanyaan ini, apa yang cocok denganmu? Tentu saja itu penting di suatu tempat. Long Jingxian, dengan momen kelembutan yang jarang terjadi, mengungkapkan senyuman yang cukup cantik untuk menyedot jiwa orang-orang saat dia berbicara dengan lembut, Jika Anda adalah pertunangan Jian Wu Shuang, maka saya pasti akan mencuri Anda darinya sehingga burung Phoenix palsu dapat mencuci, wajahnya berlinang air mata setiap hari. Setelah mendengar ini, leher Basilis mengecil sedikit saat dia merangkum, sungguh, pernyataan yang mendominasi. Jadi seperti itu, Li Kie tertawa kecil dan dengan lembut menenangkan kepalanya, Meskipun aku bukan pertunangannya, tidak akan mudah bagimu untuk menikah denganku, tidak sembarang orang bisa menjadi istriku. Hem, apa istimewanya dirimu? Karena kamu bukan pertunangannya, aku tidak tertarik. Lagi, Long Jingxian segera mengembalikan sikapnya ke sikap yang sebelumnya mudah standar. Bahkan jika kamu tertarik, aku tetap tidak akan menikahimu. Li Kie menggoda sambil tersenyum. Long Jingxian kesal dan menatap Li Kie, Oh, Tuan Muda Li kita sangat percaya diri, Wow, ini lebih seperti kamu tidak akan bisa menikah denganku. Tahukah kamu berapa banyak orang yang akan mengantri untuk menikah denganku? Gadis ini sangat berani, dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa malu sama sekali. Topik pernikahan terkesan begitu sepele terucap dari mulut. Benar-benar sekarang, Li Kie memandangnya dari atas ke bawah, Meskipun kamu benar-benar brilian dan luar biasa di generasi saat ini, Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Saya harus mengakui bahwa Anda telah menunjukkan kemampuan dengan memahami semua hukum kaisar Dari benteng dismaster bersama dengan hukum kaisar lainnya dari sekte lain. Yang lebih luar biasa lagi adalah Anda memiliki takdir abadi yang tertinggi. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh dunia pengobatan batu yang bisa menandingimu hanya berdasarkan bakatnya. Dari benteng dismaster, kura-kura tua itu memucat dan bersembunyi di cangkangnya setelah mendengar ini. Takdir abadi, itu, itu tidak mungkin. Bahkan Basilis pun ketakutan. Dia melompat dan berseru, bagaimana mungkin. Nasib abadi ada di dunia ini. Siapapun yang merupakan seorang yang khawatir tahu bahwa nasib suci adalah batas istana takdir, Tidak ada seorang pun yang terlahir dengan nasib abadi. Pada prinsipnya, tidak mungkin seseorang memiliki nasib abadi. Li Kie tersenyum, namun, ada kalanya lama surga yang jahat akan tertidur dan membiarkan beberapa hal berlalu begitu saja. Selama dia kurang perhatian, nasib abadi bisa muncul di dunia ini. Li Kie perlahan-lahan melihat ke arah long jingsian pada saat ini sebelum melanjutkan, namun, takdir abadi yang bawaan belum tentu merupakan hal yang baik. Jika surga tua yang jahat melakukan kesalahan ini, maka dia pasti tidak akan membiarkan orang ini hidup lama. Mengapa demikian? Basilis menyela dengan pertanyaan karena rasa penasarannya. Li Kie tersenyum menjawab, alasannya sangat sederhana. Itu karena takdir abadi adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Siapapun yang memiliki nasib abadi akan memiliki bakat tertinggi, kecepatan tertinggi, dan kecerdasan tertinggi. Oleh karena itu, mereka bisa mencuri merit law apapun hanya dengan sekali pandang. Namun, jika mereka ingin menjadi pasangan yang beruntung, maka mereka perlu memiliki energi darah yang kuat serta fisik batin yang kuat. Dengan kata lain, pengguna nasib abadi harus memiliki roda abadi dan fisik abadi juga. Jika tidak, tubuh mereka tidak akan mampu menopang istananya. Pada saat lahir, mereka akan langsung mati. Tapi dia masih hidup. Basilis itu melirik long jingsian dan berkomentar. Li Kie terkekeh, di luar keajaiban, abadi seumur hidup juga karena keberuntungannya dilahirkan di Benteng Beastmaster. Pada titik ini, Li Kie mengalihkan pandangannya ke arah long jingsian, Benteng Beastmastermu pasti telah menghabiskan segalanya. Tanpa kaisar alkimia, kamu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Bagaimana kamu mengetahui hal ini? Apakah kamu memata-matai Benteng Beastmasterku? Long jingsian terkejut dan menatap Li Kie. Hanya sedikit orang di dunia ini yang mengetahui nasib keabadiannya, termasuk para penghuni Bentengnya. Meskipun dia adalah putri emas Benteng, keberadaannya tidak terkenal di dunia pengobatan batu. Seperti yang dikatakan Li Kie, nasib keabadiannya adalah sebuah keajaiban bahkan bagi Benteng tersebut karena ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah ditakdirkan untuk mati. Benteng itu menggunakan harta yang tak terhitung banyaknya untuk membuatnya tetap hidup. Mereka bahkan menggunakan darah panjang umur kaisar abadi dan membeli semua obat abadi yang tersedia di dunia pengobatan batu. Pada akhirnya, karena usaha mereka yang terbaik dan membayar harga yang mahal untuk mengundang kaisar alkimia seratus kehidupan, mereka mampu menyelamatkan nyawa Long jingsian dengan bantuan banyak leluhur. Keberhasilan mereka dalam hal ini merupakan suatu keajaiban yang luar biasa. Ini adalah pertarungan nasib melawan langit yang tinggi. Jika Long jingsian tidak datang dari Benteng dan jika Benteng tidak mencoba yang terbaik, tidak mungkin dia bisa selamat. Benteng percaya bahwa in sepadan. Setelah bertahan dengan nasib abadi, Long jingsian dapat mempelajari hukum jasa apapun setelah melihatnya sekali, termasuk hukum kaisar dari garis keturunan lainnya. Meskipun dia tidak bisa mencuri esensi inti dari hukum kekaisaran ini dengan cepat, dia bisa memahami 60% kedalamannya. Ini adalah sifatnya yang paling luar biasa. Seperti yang Li Kie katakan sebelumnya, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya di seluruh dunia pengobatan batu dalam hal bakat. Li Kie tersenyum dan menjawab tuduhannya, Ini bukan masalah besar, mengapa saya harus memata-matai Benteng Anda? Saya hanya bisa menghitungnya dengan jari saya. Tolong, Guru Li, tidak perlu bertingkah misterius di depan saya. Long jingsian dengan marah memelototinya, Jika kamu sudah tahu bahwa aku memiliki takdir abadi, kamu juga harus tahu bahwa sangat sedikit hal yang bisa luput dari pandanganku. Li Kie tertawa dan menggelengkan kepalanya setelah melihat kepercayaan dirinya, Gadis kecil, kata-kata ini terlalu lancang. Bakat bukanlah segalanya dalam perjalanan panjang menuju Dao. Selama berabad-abad, ada banyak orang jenius yang brilian. Bahkan kamu mungkin tidak bisa melampaui kaisar abadi Bentengmu di masa depan meskipun memiliki nasib abadi. Untuk mencapai tak terkalahkan tidak bergantung pada bakat, Melainkan hati Dao. Dari segi bakat, permaisuri Hong Tian jauh lebih lemah dibandingkan para jenius lainnya pada generasi itu, Tapi apa hasilnya? Dia akhirnya menekan semua orang. Para jenius itu hanya menjadi mayat yang membuka jalannya menuju kaisar abadi. Li Kie sambil tersenyum menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, Gadis kecil, nasib keabadianmu memang luar biasa, Tapi di mataku, itu tidak lebih dari watak bawaan yang beruntung. Jika kamu tidak terus mencoba, Kamu hanya akan menjadi orang yang tidak berguna dan menyianyiakan nasib keabadianmu yang luar biasa. Hum, tidak perlu menguliahiku. Long Jing Xian membentak, Siapa bilang aku ingin menjadi tak terkalahkan. Saya tidak perlu menjadi kaisar abadi untuk memiliki kehidupan yang menarik. Saya akan melakukan apapun yang saya inginkan. Kata-kata ini masuk akal. Li Kie tersenyum, Yah, itu bukan urusanku. Saya bukan dari benteng Anda, Jadi saya tidak perlu khawatir. Setelah tiba di klantai, Long Jing Xian terus tinggal di lokasi tersebut. Rumahnya besar jadi tidak masalah untuk menampungnya. Masalahnya adalah dia dan Jian Wu Shuang tidak akurat, Mereka seperti api dan udara. Mereka akan berdebat setiap kali mereka bertemu, Menyebabkan klantai yang ditinggalkan menjadi lebih hidup. Li Kie tidak terlalu memikirkan pertengkaran mereka. Mengenai Basilis dan kura-kura tua, Mereka segera melarikan diri. Kedua gadis itu bukanlah orang-orang yang mampu mengganggu mereka. Belum dua hari sejak kedatangannya, Seorang tokoh besar datang mengunjungi klantai. Saat dia menginjakan kaki di daerah api surgawi, Orang lain dapat merasakan perubahan udara. Seseorang di sini, Basilis juga merasakan kehadiran ini dan memandang ke arah Cakrawala. Ekspresi Long Jingxian berubah saat aura ini muncul. Dia mencoba melarikan diri, Tapi dia bahkan tidak berhasil keluar dari pintu karena Seseorang sudah berdiri di sana, Menghalangi jalan. Seorang pria paru bayam menghalangi pengungsinya. Dia mengenakan jubah berhiaskan naga dan harimau. Meskipun pakaiannya sederhana, Tidak ada yang berani meremehkannya. Dia memancarkan aura bangsawan agung seolah-olah dia adalah seorang tiran di atas. Terlebih lagi, Auman Samar Naga dan harimau diam-diam datang dari dalam tubuhnya Seolah-olah ada naga sejati yang melingkari dirinya Serta harimau putih yang menyertainya. Siapapun akan menjadi tegang di hadapannya karena aura binatang buas ini. Raja Naga Harimau Basilis terkejut setelah melihat pria paru bayam di dekat pintu. Tuan Bismaster Kura-kura tua itu ketakutan sambil bersembunyi di dalam cangkangnya Setelah mendengar nama Raja Naga Harimau Siani, kamu mau lari kemana? Pria paru bayam itu menghentikan Long Jingxian dan tersenyum dengan ekspresi menyayanginya Ayah, aku hanya berjalan-jalan untuk bersantai, aku tidak melarikan diri atau apapun Long Jingxian segera tersenyum Pria di depannya adalah Ayah Long Jingxian dan penguasa Benteng Bismaster Orang-orang yang menjulukinya menjadi Raja Naga Harimau Dia juga merupakan talenta paling menonjol dari generasi sebelumnya di dunia pengobatan batu Raja tersenyum, kamu sudah bersenang-senang jadi kamu harus kembali bersamaku sekarang Jangan berteman dengan kelompok penatuasun, anda harus memperhatikan mereka Sulit bagi mereka untuk mengikutimu sepanjang hari selain khawatir kamu akan melarikan diri Raja adalah penguasa Sekte II Kaisar saat ini Pada generasi terakhir, dia adalah karakter yang menguasai dunia juga Namun, dia hanya bisa digambarkan sebagai Ayah yang penyanyang di depan putrinya Saya tidak ingin kembali Long Jingxian dengan cepat menenangkan kepalanya Jika aku kembali, kalian semua akan berlatih dan mempelajari hal-hal itu Membosankan sekali, saya bukan boneka Raja dengan lembut menjawab, para tetua hanya menginginkan yang terbaik untukmu Jika anda tidak berlatih keras, bakat anda akan sia-sia Terlebih lagi, Benteng telah memberikan banyak hal padamu, jadi kamu harus membayar utangnya Benteng tersebut menganggap Long Jingxian sebagai permata mereka yang tak ternilai karena takdir keabadiannya Dapat dikatakan bahwa sejak masa mudanya, dia membayangkan hukum prestasi terbaik dan memiliki harta karun terbaik Meskipun Benteng itu tidak menonjolkan diri, para tetua menaruh banyak harapan padanya Di mata mereka, selama dia bekerja keras, melampaui Ye King Cheng tidak akan sulit sama sekali Sayangnya, dia bukan penggemar budidaya dan sering mengaku keluar dari Benteng untuk menjadi pembohong di dunia Hal ini membuat para tetua tidak berdaya Kali ini, dia akhirnya berhasil melarikan diri hanya untuk dihentikan oleh ayahnya Tentu saja, dia tidak ingin kembali Mata cantiknya tiba-tiba bersinar, sebuah ide baru muncul di benakku, mendorongnya untuk tersenyum Dia menampilkan penampilan yang berbudi luhur dan memeluk lengan Lee Kie yang telah menonton dari tepi lapangan Ayah, aku tidak akan kembali Long Jingxian menarik lengannya dan berkata, saya ingin menikah jadi saya tidak akan kembali ke Benteng lagi Hah, kelompok Thailand, yang sedang menonton di samping, hampir takjub dengan mata terbuka lebar setelah mendengar ini Long Jingxian terus memeluk lengan Lee Kie dan dengan lembut menundukkan kepalanya untuk berkata Ayah, mohon maafkan putrimu yang kurang berbakti Saya jatuh cinta dengan bangsawan muda Lee Terlepas dari apakah ayah dan Benteng setuju atau tidak, saya tetap ingin menikah dengannya, saya berencana untuk kawin lari dengannya Pada saat ini, dia mewujudkan kelembutan seorang gadis yang sedang jatuh cinta Kelembutan yang begitu tulus dapat meluluhkan hati siapapun Betapa tidak, tahu malunya Jian Wu Shuang, yang berdiri di tengah-tengah, segera mengungkapkan kecenderungannya Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak ingin menikah denganmu tetapi kamu terus mengoceh tentang hal ini Apakah kamu sangat menginginkan seorang suami? Long Jingxian segera melakukan serangan balik Bah, ini bukan urusanmu Saya akan menikah kapanpun saya mau Oh, jangan bilang kamu juga menyukai Lee Kie dan takut aku akan mencuri laki-lakimu Haha, tidak ada yang lebih baik jika kamu benar-benar menyukainya Aku akan membawa pergi darimu, apa yang akan kamu lakukan? Ada yang salah dengan kepalamu Jian Wu Shuang menyampaikan maksudnya dengan tajam dan berkata Kamu adalah satu-satunya yang ingin menikah, jangan menyeretku ke dalam hal ini Benarkah? Kenapa aku mencium aroma cemburu yang kuat? Long Jingxian memprovokasi dia, oh baiklah, kamu pasti kalah jika bersaing denganku Sekarang aku pasti ingin menikah dengannya untuk membuatmu kesal Setelah mengatakan itu, dia dengan erat menarik lengan Lee Kie dan tersenyum Oke, kalian berdua, berhentilah berdiskusi Raja Naga Harimau menenangkan kepalanya, Siani, berhentilah berpura-pura Bersikaplah Big dan kembalilah bersamaku Klan Jian memiliki hubungan baik dengan benteng Beastmaster Hal ini terutama berlaku untuk Raja dan Ayah Jian Wu Shuang, ketua klan saat ini Oleh karena itu, kedua rumah sering saling menghubungi Namun, Jian Wu Shuang dan Long Jingxian tidak pernah akurat Jika mereka bersama pasti akan terjadi bentrokan Ditambah lagi, sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin Raja tidak memahami putrinya Dia secara alami mengetahui apa yang dia rencanakan Ayah, kata-katamu membuatku merasa bersalah Long Jingxian memasang ekspresi kesal dan marah untuk mengatakan Tidak usah kamu mengatakan bahwa jika seseorang menikahi seekor ayam Maka ikutilah ayam itu, jika seseorang mengawini seekor anjing, lalu mengikuti anjingnya Aku ingin menikah dengannya, jadi aku tidak akan kembali ke benteng Beastmaster lagi Sikap Long Jingxian berubah dengan sangat cepat Wajahnya yang sebelumnya ceria berubah menjadi tenggelam dalam sekejap mata Ini tidak ada hubungannya denganku Pada saat ini, Li Kie mengangkat kedua tangannya dan tersenyum riang Saya hanya seorang pejalan kaki, jangan menyeret saya ke dalam hal ini Sialan kamu, Li Kie, kamu berani merencanakan rencanaku Long Jingxian segera menyorotkannya dan meledak, apakah ada yang salah denganku? Mengenai bakat dan kecantikan, siapa di dunia ini yang lebih baik dariku? Matanya yang berapi-api menatap ke arah Li Kie lalu berpapasan dengan Jian Wushuang sebentar sebelum dia berkomentar Hei, kamu tidak benar-benar bersama dengan bocah Jian itu, kan? Berhenti, bagaimana bocah Jian bisa lebih baik dariku? Apakah kamu sedang mencari pemukul? Jian Wushuang berbaur dan dengan kasar berkata Kamu bisa menjadi gila semau kamu, tapi jangan bawa aku ke dalamnya Hem, ayo bertarung, Long Jingxian juga bersinar, panahanmu juga bukan masalah besar Jika anda luar biasa, maka bertaruhlah dengan saya Jika kamu kalah, Li Kie akan menjadi milikku Sekelompok kura-kura tua dimenahan kehabisan napas karena keberanian Long Jingxian Gadis ini terlalu menakutkan Oke, Siani, berhentilah membuat masalah Sang Raja memberi tahu putrinya, bukannya saya tidak tahu tipuan kecilmu Raja kemudian memandang ke arah Li Kie dan menangkupkan kedua tangannya Kamu pastilah bangsawan muda Li yang termasyur Saya telah mendengar tentang presti seandai yang luar biasa Li Kie tersenyum dan menganggupkan kepalanya ke arah Raja Sebelum dia dapat berbicara, Long Jingxian yang ceria segera menyela Ayah, mata putrimu tidak buruk, bukan? Dia benar-benar layak menjadi menantu benteng Beastmaster Raja, tidak tahu apakah harus menertawakan atau menangis pada putrinya Dia malah menggelengkan kepalanya, bocah kecil, berhentilah bertingkah gila Bahkan jika kamu menyukai seseorang, dia belum tentu juga menyukaimu Long Jingxian segera meledak setelah mendengar ini dan melepaskan kepura-puraannya yang lembut Dia berpose dengan kedua tangan di pinggangnya tepat di depan Li Kie dan memelototinya Kamu berani untuk tidak menyukaiku Aku adalah seseorang yang dipuja oleh semua orang Bunga akan bermekaran di hadapanku Lihatlah sosokku yang luar biasa Katakan padaku, apa buruknya diriku Li Kie dengan acu tak acu menanggapi komentar marahnya Saya menyukai gadis yang lembut dan penuh perhatian Sedangkan untuk gadis yang macan dan kuat, tidak ada minat Mata cantiknya yang terpaku pada Li Kie tiba-tiba berubah menjadi gelap Seolah dia ingin memukulnya dengan baik Namun, dia memutar matanya dan tersenyum lembut Seperti kata pepatah, nikahi ayam, ikuti ayamnya, nikahi seekor anjing, lalu ikuti anjing itu Jika suami menyukai seseorang yang lembut dan perhatian Maka saya akan menjadi lebih lembut di masa depan Dengan itu, dia memeluk lengannya lagi seperti hewan peliharaan kecil yang sedang bermain dengan tuannya Li Kie hampir muntah darah setelah mendengar ini Gadis kecil ini terlalu sulit untuk dihadapi Li Kie memandang ke arah raja dan tersenyum Raja, menurutku sebaiknya kamu mengambil kembali bayi perempuanmu Aku tidak ingin ada masalah lagi darinya Long Jing Sian mendonga setelah mendengar ini dan hampir meledak Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke bawah dan dengan sedih berkata Kata-kata suami sangat menyakitkan bagiku Raja memandang mereka berdua dan tersenyum misterius Karena putriku sedang jatuh cinta, apalagi yang bisa aku lakukan Siani, kamu bisa tinggal di sini Ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melarikan diri Kamu harus mengikuti bangsawan muda Li kemanapun dia pergi Saya tidak ingin menjadi pengasuh benteng Bismaster Anda Li Kie segera menolak gagasan ini Raja tersenyum misterius sebagai jawaban Putriku tidak buruk sama sekali Jika Anda menjaganya, dia akan banyak membantu di masa depan Baiklah, bangsawan muda Li, aku akan meninggalkan putriku dalam perawatanmu Oleh karena itu, Raja segera pergi sementara Long Jing Sian tetap tinggal Tindakannya membuat kelompok basilis terkejut Ini sungguh tidak terpikirkan Belum lagi Long Jing Sian adalah putri emas benteng tersebut Hanya penampilan dan bakat uniknya saja yang memenangkan banyak peminatnya di seluruh dunia pengobatan batu Mereka bisa membentuk garis dari selatan sampai utara alam binatang Namun saat ini, Sang Raja menyerahkan putri kesayangannya kepada Li Kie Ini sama saja dengan pengantin melihat cantik jatuh dari langit Itu bahkan lebih sulit dipercaya daripada makanan gratis Apakah dia benar-benar pergi dan tidak hanya bersembunyi di suatu tempat untuk menyergapku ketika aku secara tidak sengaja membawaku kembali ke benteng Bahkan Long Jing Sian pun ragu Dia melihat sekeliling diam-diam seperti pencuri Setelah meyakinkan dirinya sendiri bahwa ayahnya benar-benar telah tiada Dia menjadi gembira dan melompat dan berkata Hore! Saya akhirnya bebas Saya bisa pergi kemanapun saya mau sekarang Jian Wu Shuang menatapnya dan menyindir Gadis gila Long Jing Sian segera berbalik untuk melihatnya dan membalas Oh, apakah kamu tidak bahagia? Kamu pasti takut aku akan mencuri gunturmu sehingga kamu ingin aku pergi, kan? Jian Wu Shuang membalasnya dan dengan gadis kasar berkata Takut pada gila sepertimu Saya tidak punya waktu untuk itu Sama seperti sebelumnya, kelompok basilis segera melarikan diri untuk menghindari tembakan baku Hem, akulah yang tidak mau bersaing denganmu Long Jing Sian mengangkat kepalanya lebih tinggi untuk meremehkan Jian Wu Shuang Oke, kamu bisa menghentikan keterlaluan mulai sekarang Li Qi Ye berkata Kamu harus mendengarkanku jika kamu ingin tinggal Atau aku akan melemparkanmu kembali ke benteng Hem, siapa bilang aku harus mendengarkanmu Long Jing Sian memadukan Aku tidak ikut denganmu Saya lebih suka menjelajahi dunia Gadis kecil, aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu Li Qi Ye memandangnya dan dengan acu tak acu berkata Jika kamu terus tidak menaatiku, aku benar-benar akan mengikatmu dan membawamu pulang Ini adalah bidang keahlian saya Jian Wu Shuang segera mendukung Li Qi Ye dan menyalakannya Jian Wu Shuang, kamu sendiri tidak akan bisa melakukan apapun padaku Long Jing Sian tidak takut pada Jian Wu Shuang dan memprovokasi dia Li Qi Ye mengotongnya dengan lambayan lengan bajunya Wu Shuang mungkin tidak bisa menangkapmu Tapi aku tidak akan mengucapkannya dengan sopan Dua pilihanmu adalah mengikutiku dengan patuh atau melempar kembali ke benteng Long Jing Sian memandang Li Qi Ye dan menunjukkan senyuman mesra yang akan membuat orang gila Dia menarik lengan Li Qi Ye sekali lagi gadis dan dengan riang berkata Aku yang manis dan lemah lembut, aku akan mendengarkan suamiku saja Dia melanjutkan sambil melihat ke arah Jian Wu Shuang, suamiku, Jian Wu Shuang pasti bekerja untukmu Aku akan berada di masa depan, jadi biarkan aku yang bertanggung jawab atas dia, oke Jian Wu Shuang dengan angkuh menatapnya dan dengan dingin berkata, apakah kamu sedang bermimpi? Li Qi Ye memandang Long Jing Sian dengan satu mata, gadis kecil, tidak perlu bermain-main denganku karena kamu tidak akan mampu menanggung kekalahan Pertama, aku tidak ingin menikah denganmu Kedua, bahkan jika aku mengambilmu sebagai istriku, tetap saja bukan giliranmu untuk mengendalikan orang-orang di pihakku Juga, Wu Shuang datang sebelum kamu, jadi dalam hal status, kamu harus memanggil kakak perempuan Wu Shuang Bah, aku tidak akan menelpon kakakku, dia seharusnya tidak mengecewakan Long Jing Sian segera menolak gagasan ini Ayo, ayo, panggil aku kakak perempuan dan mungkin aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan Jian Wu Shuang melakukan aksi kakak perempuan Usaha yang bagus Long Jing Sian dengan dingin menjawab, ayo lawan aku Yang kala harus memanggil si pemenang sebagai kakak perempuan Kamu pikir aku takut padamu Saya sama sekali tidak menaruh perhatian pada seseorang yang memiliki hukum prestasi yang tidak tertata rapi Jian tak mencibir, keduanya langsung berdebat setelah beberapa kali bertukar kata seolah-olah mereka dilahirkan untuk pertarungan satu sama lain Tidak perlu membuang waktu di sini Li Kie menyela pertarungan mereka dan memerintahkan Wu Shuang, kamu memiliki hal lain yang harus dilakukan seperti pelatihan Sedangkan bagimu, jika ingin menjadi kakak, maka itu tidak akan sulit sama sekali Dengarkan aku baik-baik dan latihlah sekarang juga agar tidak menyianyiakan bakatmu Siapa bilang aku ingin berlatih? Long Jing Sian dengan marah menatap Li Kie Contohnya adalah aktivitas yang paling tidak disukainya Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri dari benteng Oh, Li Kie menatapnya, kamu tidak ingin berlari kemana-mana dan memperluas wawasanmu di Bian Biswar Dunia binatang Bian, mata berbinar kegirangan setelah mendengar ini Li Kie dengan acu-ta'acu berkata, jika kamu ingin pergi, maka kamu harus mendengarkanku Lihatlah pemandangan anda saat ini Nasib abadi yang alami dengan budidaya seperti itu Levelmu hanyalah sebuah penghinaan terhadap bakatmu Jika aku mempunyai nasib keabadian, aku pasti sudah menjadi kaisar abadi sekarang Aku bukan orang yang setengah hati Sepertimu, siapa bilang levelku tidak cukup bagus Long Jing Sian tidak yakin, bahkan jika Ye King Cheng ada di sini, saya masih bisa bersaing dengannya Li Kie dengan sorotan dinginnya, jangan tidak yakin Meskipun anda memiliki banyak hukum kaisar, hukum tersebut tidak disempurnakan sehingga anda tidak dapat melepaskan kekuatan utamanya Di levelmu, aku hanya perlu menunjukkan fisik abadiku untuk menekanmu sepenuhnya Mengenai Ye King Cheng, dia tidak layak dipertimbangkan Li Kie melanjutkan dengan kata-kata kasar, kamu memiliki nasib abadi, jadi jangan bandingkan dirimu dengan siapapun Jika anda ingin membandingkan diri anda dengan seseorang, maka orang tersebut haruslah orang seperti permaisuri Hong Tian atau kaisar abadi Fei Yang Bakat mereka jauh lebih buruk darimu, tapi di usiamu, mereka sudah meremehkan dunia setelah mengalami banyak pertempuran berdarah Long Jing Sian sombong, tetapi kesombongan itu hilang setelah permaisuri Hong Tian dibesarkan Faktanya, bahkan kaisar lain pun tidak bisa bersikap arogan ketika keberadaan seperti permaisuri Hong Tian menjadi topik diskusi Latilah hukum tunjanganmu yang paling dasar untuk tidak menyianyiakan nasib keabadianmu Li Kie memerintahkan, bahkan Wu Shuang kini telah melampauimu Dia memiliki ilmu memanahnya sendiri, bagaimana denganmu? Saya tahu bahwa anda bangga, tetapi jika anda tidak memiliki nasib abadi, anda tidak akan memiliki apa-apa Belum lagi bersaing dengan Wu Shuang, bahkan persaingan biasa pun akan dengan mudah mengalahkan anda mengingat mentalitas anda Li Kie memarahinya seperti seorang guru yang tegas Dia adalah putri permata di benteng Dari atas hingga bawah, semua orang di sana memanjakannya tanpa henti Ditambah lagi, karena bakatnya yang luar biasa dan kemampuan untuk belajar hanya dengan sekali pandang Bahkan jika para tetua ingin membentaknya, mereka tidak tahu harus mulai dari mana Oleh karena itu, dia hanya menikmati pemujaan Saat ini, Long Jingxian yang angkuh tidak menanggapi kritikan Li Kie Dia menjadi pendiam dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama Li Kie memandangnya dan melanjutkan, mulai sekarang, kamu akan memulai pelatihanmu Anda dapat bermain-main dengan hukum kaisar lainnya, tetapi fokusnya adalah pada hukum dasar-dasar anda Li Kie dengan acuh tak acuh berkata, menurutmu mengapa ayahmu meninggalkanmu begitu saja di sini? Dia punya alasan bagus untuk melakukan itu Jika bukan karena dia menunjukkan rasa hormat, aku akan terlalu malas untuk menahanmu di sini Tetap di sini dan berlatih dengan baik Jika tiba waktunya bermain, saya akan mengajakmu Setelah beberapa saat, Long Jingxian mengangkat kepalanya untuk melihat Li Kie Dia tidak tampak marah saat dia dengan erat menarik lengannya lagi dan tersenyum Baiklah, kalau begitu aku akan berlatih sesuai keinginanmu Namun, jika saya ingin berusaha keras, Anda harus membuat Jianwu Shuang memanggil saya kakak perempuan Li Kie memandangnya sebagai jawaban Jika Anda ingin menawar, tunggu sampai Anda dapat melampaui Wu Shuang Lalu tanyakan lagi Hem, apa masalahnya? Saya pasti bisa melampaui dia Long Jingxian sangat percaya diri saat dia memprovokasi Jianwu Shuang Saya akan pergi berlatih sekarang Besiaplah untuk memanggilku kakak perempuan Dia berkeliling sebelum pergi Setelah dia pergi, Jianwu Shuang menatap Li Kie Siapa bilang aku ingin memanggil kakak memanggil? Li Kie tersenyum, apakah kita yang sombong tidak percaya diri? Apakah Anda takut kehilangan dia? Meskipun nasib abadi bocah itu luar biasa, sayang sekali dia sangat suka bermain-main dan kehilangan peluang terbaiknya Jika dia telah membuka 12 istana sebelum ini, maka akan sangat sulit bagimu untuk mengejarnya Sayangnya, dia kehilangan kesempatan Saat ini, kamu hanya perlu dengan sepenuh hati memulai dao memanahmu Maka dia mungkin tidak akan bisa melampauimu bahkan di masa depan Siapa bilang aku takut dia melampauiku? Jianwu Shuang dengan bangga menyatakan, wanita ini tidak takut pada siapapun Saya menyukai gaya Anda, Li Kie mengangguk sambil tersenyum, tujuanmu bukanlah bocah ini Anda hanya perlu terus mengikuti jalan Anda sendiri, yang ekstrim dengan busur dan pikiran mengarah pada dao Sama seperti itu, kamu akan menjadi kamu, sama seperti namamu Dao memanah tiada taraf yang unik selama ribuan tahun, mengerti Prestasi orang lain tidaklah penting Satu-satunya hal yang penting adalah Anda harus menjadi unik Jianwu Shuang berhenti sejenak sebelum mengangguk dengan lembut Sementara itu, di sebuah istana di Heavenhof Rafin, kehadiran seluruh tetua menciptakan suasana mencekam Seorang tetua membanting meja dan dengan marah berteriak, Li Kie ini mendorong kita terlalu jauh Guru Sengfei juga menambahkan dengan kebencian, Li Kie ini terlalu sombong Dia membunuh murid-murid kita dan melakukan apapun yang dia mau di wilayah kita seolah-olah kita tidak ada di sini Kita tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun Tetua, jangan tidak sabar Mia Ochan dengan tenang berbicara di tengah-tengah para tetua yang marah, ini mungkin tidak berdampak buruk bagi jurang kita Tapi Li Kie membunuh murid-murid kita Guru Sengfei harus mengungkapkan fakta ini Mia Ochan mengangguk sebagai jawaban, saya dapat memahami rasa kekecewaan penatua Tapi ingat bahwa kita memiliki seratus ribu murid dan anggota sekte luar yang jumlahnya tidak terhitung Jika kita harus bermanuver setiap kali seorang murid terbunuh, lalu bagaimana kita punya waktu untuk berkembang Hanya perang saja yang akan menyeret kita ke bawah Selain itu, Jian Wu Shuang tidak membunuh atau menggunakan metode tercela untuk membunuh Sengfei Itu terjadi di medan perang, jadi kematiannya hanya bisa disebabkan oleh kurangnya keterampilannya, kata Mia Ochan Lalu apakah kematian tidak ada artinya? Tuan Sengfei sedikit tidak senang dan menyatakan pertanyaannya Mia Ochan dengan sungguh-sungguh berkata Elder, saya tahu Anda tidak bahagia, tetapi saya hanya menyatakan pendapat saya mengenai masalah ini Semua nenek moyang ada di sini, dan saya percaya Kia semua mengetahui tindakan yang benar Ambil contoh Anda, Anda memiliki 10 murid di bawah Anda Jurang kami memiliki lebih dari 10 tetua, belum lagi para tetua dan pelindung tinggi Jika kita harus membalas dendam setiap saat, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan selain membalas dendam satu demi satu? Saya memahami bahwa saya mendukung rakyat kami sendiri Hal ini diperlukan untuk kekuatan yang besar agar orang lain mengetahui bahwa jurang kita tidak mudah ditindas Dia berbicara sambil melihat ke arah para tetua lalu meninggikan suaranya, namun ini juga tergantung pada masalahnya Jika Sengfei meninggal saat menjalankan tugas dari sekte, maka kita harus melakukan pembayaran Namun, penatua harus tahu bahwa tindakan Sengfei didorong oleh orang lain Tanpa izin dari sekte tersebut, dia mengumpulkan kekuatan besar atas keinginannya sendiri untuk keuntungannya sendiri Dia harus bertanggung jawab atas tindakan ini Tetua lainnya menjawab dengan serius Keponakanku, Li Kie saat ini berada di luar jangkauan kami, jadi kami tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun Saya tidak mengatakan bahwa kami akan melepaskan Li Kie Miaocan dengan lembut ringkasan, perseteruan kita padanya pada akhirnya akan terselesaikan Namun, sekarang bukan waktu yang tepat, dia melirik ke arah para tetua, dia bukanlah orang yang mudah untuk menghadap Sebagai garis keturunan peninggalan, banyak sekte dan guru yang takut dengan prestise kami, tetapi ini tidak mencakup semua orang Saat ini, satu kata dari Li Kie akan mengumpulkan banyak teladan dan dewa raja yang didesak Setiap tetua di sini telah melewati banyak badai dan harus menyadari bahwa meskipun prestise kami bagus saat ini Situasi kami tidak terlalu optimis Raksasa seperti kerajaan alkimia memilih untuk bersembunyi, jadi kami telah menjadi target terbesar di dunia pengobatan batu Miaocan menjelaskan, meski begitu, jurang kita tidak pernah membuat takut siapapun Kami masih tetap berdiri kokoh setelah mencoba yang tak terhitung jumlahnya selama jutaan tahun Guru Sengfei menambahkan, kata-kata ini terlalu sombong Miaocan menggelengkan kepalanya dengan lembut Faktanya, kami terlalu mencolok selama beberapa generasi terakhir Kita seharusnya bersembunyi, itu bukanlah hal yang buruk sama sekali Banyak garis keturunan kerajaan telah runtuh dalam beberapa juta tahun terakhir Apalagi alam binatang ilahi yang tak tertandingi pun runtuh dan hancur total Bukankah kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam binatang? Para tetua setelah dunia binatang diangkat, sekte mereka bahkan belum didirikan ketika dunia ini ada Dengan demikian, kehancurannya juga merupakan peringatan bagi banyak keturunan-keturunan Generasi kita saat ini dapat digambarkan sebagai masa yang penuh gejolak, dan situasi kita juga tidak optimis Kita semua tahu bahwa harapan kita untuk memiliki kaisar abadi hanyalah harapan yang sia-sia Ming Yexue dari Kerajaan Alkimia, Mei Aonan dari Klan Jianlong, dan Ye King Cheng dari Stony Edge semuanya berada di puncak generasi saat ini, kata Miaocan Seorang tetua hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia berhasil menahannya Pangeran emas memang berbakat dengan sedikit rekannya, tetapi beberapa tetua di sini juga memahami bahwa dia agak kurang dibandingkan dengan Ye King Cheng Mereka lebih menghargai Miaocan, tapi dia tidak ingin menggantikan sang pangeran Apalagi suku gagak emas sangat penting di jurang Meminta Miaocan menggantikan pangeran akan mengakibatkan kekacauan di jurang Kami tidak takut pada orang lain Miaocan memberi tahu para tetua, namun, kita harus tetap menjaga suhu rendah hati Meskipun banyak tetua di sini yang memiliki murid yang cocok dengan Ye King Cheng, saya masih perlu mengatakan sesuatu Dia bukan teman kita, setidaknya selama saya masih memimpin, saya tidak berharap jurang kita memiliki terlalu banyak ikatan di dekatnya Dia ingin menjadi kaisar abadi, jadi dia membutuhkan kambing hitam dan batu loncatan Jika dia ingin menguasai sembilan dunia, menghadapi jurang kita akan menjadi pilihan terbaiknya Jika kita jatuh, siapa lagi yang berani berkeliaran? Miaocan berbicara dengan serius Keponakanku, jangan lupa bahwa keponakan Golden Crow adalah saudara angkat Ye King Cheng Seorang tetua mengingatkan Miaocan dengan nada tenang Aku tahu, Miaocan berbicara dengan sungguh-sungguh, itulah sebabnya saya secara khusus membicarakan hal ini Bahkan jika kakak muda dan Ye King Cheng adalah saudara, saya harap jurang kita tidak akan berteman dengan Ye King Cheng Dia diam-diam menghela nafas pada saat ini Faktanya, dia telah membicarakan hal ini lebih dari sekali dengan pangeran gagak emas Namun, dia tidak mendengarkannya sama sekali Menurutnya, sang pangeran bukanlah tandingan Ye King Cheng dalam hal skema dan kecerdasan Jadi pada akhirnya dia hanya akan digunakan sebagai senjata Para tetua tidak mengatakan apapun Faktanya, banyak murid mereka memiliki hubungan baik dengan Ye King Cheng Beberapa dari mereka mengira Miaocan terlalu memikirkan sesuatu Bagaimanapun juga, jurang dan kerajaan tepi berbatu memiliki hubungan yang baik Keduanya bahkan pernah membentuk aliansi di masa lalu Kita harus mendiskusikan hal lain hari ini Miaocan tersadar dari lamunannya dan memandang ke arah para tetua Meskipun Li Kie menghancurkan negeri bulu dan yang lainnya Dari sudut pandang lain, ini bukanlah hal yang buruk bagi kami Saat ini, terjadi kekacauan di wilayah negara-negara yang hancur Demi perdamaian di wilayah selatan, tetua Xi akan mengambil alih wilayah suku Iblis Suci Tetua Wang akan mengambil alih tanah sekte Tombe Eskul Dan tetua Sun akan menguasai wilayah negara bulu, perintah Miaocan Ini bagus untuk jurang karena mereka dapat menggunakan kesempatan ini Untuk merebut kembali wilayah-wilayah ini tanpa kehilangan satu prajurit pun Meskipun banyak tetua yang tidak setuju dengan topik tentang Ye King Cheng Banyak dari mereka yang setuju dengan keputusan Miaocan Dengan demikian, tindakan selanjutnya disetujui dengan suara bulat Keponakan akan meninggalkan pelatihannya Haruskah kita menghindari memberitahu dia bahwa Jian Wu Shuang ada di alam binatang sekarang? Seorang tetua menyuarakan pengingat Banyak tetua saling melirik setelah mendengar ini Mereka tidak bersedia menyentuh masalah ini Bagi para tetua dan leluhur jurang Mereka akan senang melihat Miaocan dan Pangeran bersama Namun, Sang Pangeran selalu menjauhi Miaocan karena dia menyukai Jian Wu Shuang Pangeran telah membuang banyak waktu di alam alkimia untuk merayu Jian Wu Shuang saat itu Sayangnya, Jian Wu Shuang sangat sombong dan tidak tertarik pada Sang Pangeran Tidak perlu menyembunyikan ini karena kita tidak bisa menyembunyikannya selamanya Dia akan mengetahuinya pada akhirnya, jadi katakan saja padanya secara langsung Miaocan diam-diam meratap sambil membawa rasa kehilangan Para tetua juga tidak mengatakan apapun Mereka semua tahu bahwa Miaocan telah banyak berkorban demi Sang Pangeran Dia mundur dari posisi keturunan dan memilih bersembunyi di balik tirai Sehingga dunia mengira Sang Pangeran adalah yang terbaik di jurang Kalau tidak, Miaocan akan meneror dunia dengan ketenaran yang luar biasa Dia bahkan mungkin bisa berdiri bahu-membahu dengan Mei Aonan dan Ye King Cheng Kembali ke Heavenly Flame County, Li Kie terus melantunkan mantra pada tablet batu setiap hari Di bawah kegigihannya, akhirnya ada beberapa hasil Setelah menyelesaikan nyanyian terakhirnya hari itu, tablet itu akhirnya menyala dengan suara mendengung Apakah sebenarnya ada harta karun? Kelompok itu berkumpul, bahkan Thailand yang selalu apatis pun datang Tanda-tanda muncul di atas tablet saat Li Kie melanjutkan nyanyiannya Kali ini, isi mantra-nya berbeda dari sebelumnya Rune ini dipadukan dengan garis berpotongan Dalam sekejap mata, tanda ajaib ini akhirnya berubah menjadi sebuah buku Luar biasa, metode seperti itu pasti berada di level Kaisar Abadi Long Jingxian berkomentar secara emosional setelah melihat buku itu terbentuk dari Rune Li Kie perlahan membok balik buku itu sebelum akhirnya berhenti di halaman tertentu Pikirannya terbuka, mengungkapkan berbagai Rune Mereka keluar terbang dan jatuh ke halaman ini Pada saat kontak terjadi, Rune ini berubah menjadi mantra yang membutakan Buku itu tiba-tiba menghilang ketika sebuah portal kecil muncul di tablet batu Portal kecil ini tampak seperti jendela Membuka, sebuah hukum universal dalam bentuk sebuah kunci terbang keluar dari lautan kenangan Li Kie Itu langsung menghilang saat menyentuh portal di tablet batu Berdengung, portal terbuka, memungkinkan cahaya bersinar di permukaan seolah-olah harta karun akan segera muncul Ini adalah benda haraan Thailand tidak bisa mempercayai matanya sendiri karena dia berasumsi bahwa klantai mereka benar-benar tidak punya barang berharga lagi, apalagi harta Karun, semua orang saat ini akhirnya melihat dua benda mengambang di dalam cahaya Salah satunya terlihat seperti tongkat, tapi sebenarnya bukan Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan memiliki cahaya ilahi yang tak terlukiskan mengalir melaluinya Barang lainnya adalah sebuah kotak Kotak ini berukuran cukup besar dan memiliki gaya kuno seolah-olah diturunkan dari zaman yang jauh Li Kie mengeluarkan kedua benda itu Dia tidak melihat dua kali pada kotak tua itu Tapi dia dengan hati-hati membekukan benda seperti tongkat itu sambil menganggukkan kepalanya dan memadatkannya Bagus, bagus, tidak ada masalah sama sekali Benda apa yang tidak bisa dilihat ini Itu bukanlah senjata atau harta karun Long Jingxian memiliki nasib abadi sehingga sangat sedikit hal yang bisa menipu matanya Namun, dia masih tidak bisa melihat benda seperti tongkat ini Jika Anda bisa melihatnya, maka saya tidak perlu menghabiskan banyak waktu Li Kie terkeke dan memberi isyarat dengan ikon pada Thailand, kemarilah Thailand perlahan berjalan ke depan Li Kie Dia menyerahkan kotak tua itu padanya dan dengan malu-malu berkata Ini adalah barang yang ditinggalkan oleh leluhur klanmu Lakukan dengan baik Jika kamu ingin menghidupkan kembali klan, gunakan benda-benda di dalamnya Thailand terkejut setelah mendengarnya Dia memegang kotak itu sambil berdiri di sana tanpa konyol Li Kie tidak berkata apa-apa lagi Dia menunjuk dengan tajam dan gelombang hukum yang berbeda muncul Undang-undang ini disatukan menjadi sebuah buku Selanjutnya, menekan dahi Thailand untuk mengukir buku ini di pikirannya Saya telah menyempurnakan dewa mayat sekali lagi Mulai sekarang, dia akan menjadi pelindung daomu Li Kie memerintahkan, mulai besok, kamu akan meninggalkan klan Thai Dan mayat itu akan membawamu ke tempat lain Jika Anda ingin menghidupkan kembali klan, banggakanlah di tempat itu Setelah Anda mencapai beberapa pencapaian di masa depan, Anda dapat kembali Thailand tertegun di tempat dan tidak bisa tenang Hal seperti itu terlalu mendadak baginya Kura-kura tua itu sangat iri dengan perlakuan Li Kie terhadap Thailand Ini sungguh suatu kekayaan yang luar biasa Li Kie tidak mengatakan apapun setelah komentarnya Saat itu, dia meninggalkan sebuah barang di klan Thai Sementara Sang Dewi juga menyimpan hartanya di tempat yang sama Dia berharap jika Li Kie kembali untuk mengambil barang itu Dan jika klannya telah jatuh, maka dia akan dapat membantu sekali Thailand yang keras kepala dan tidak suka bersosialisasi Tidak meminta bantuan Li Kie, dan Li Kie juga tidak mau mengajarinya Namun, karena Sang Dewi, dia meninggalkan dewa mayat Ini lebih dari cukup untuk Thailand Kami akan berangkat besok Li Kie memberitahu kelompok itu Long Jingxian adalah yang paling bersemangat saat mendengar ini Dia bertepuk tangan dan berkata Ya, aku sangat bosan dengan tempat ini Ini sudah lama tertunda Haha, bos mau pergi kemana? Aku akan pergi bersamamu melihat dunia Basilis bermata empat juga mengemakan sentimen tersebut Li Kie meliriknya Kau mengklaim keluar dari sukumu Bos, tidak, tidak Basilis dengan tegas membantahnya Dia menutup dadanya dengan penampilan bulis dan berkata Yang tampan ini adalah penguasa suku Basilis Suku ini berada di bawah komandoku Jadi mengapa aku harus menyatakan keluar? Benar-benar sekarang Jian Wu Shuang mencibir Saya mendengar saudara perempuan Anda Yang mulia Basilis adalah penguasa suku saat ini Um, Basilis itu terbatuk saat keempat matanya berputar dan berkata Adikku tidak ada dalam suku Tanpa dia, saya yang bertanggung jawab Li Kie mengabaikan Basilis yang sombong itu dan bertanya pada kura-kura tua itu Apakah kamu akan kembali ke sungai? Kuiksan, atau kamu ikut denganku? Kura-kura tua itu ragu-ragu sejenak Dia jarang meninggalkan sungainya Menurutnya, bersembunyi di sungai adalah pilihan paling aman Dia sudah lama pergi, jadi dia sangat ingin kembali Namun, di dalam hatinya ada keinginan untuk pergi keluar dan melihat dunia Terutama bersama Li Kie Dia tahu ada manfaat besar dalam hal ini Meskipun Li Kie belum mengajarkannya hukum prestasi apapun Instruksi atau petunjuk sederhana saja sudah lebih dari cukup Orang-orang rendahan ini bersedia melihat dunia dengan keabadian yang luar biasa Setelah ragu-ragu sejenak, kura-kura tua itu akhirnya mengambil keputusan Baiklah, besiaplah untuk berangkat besok Li Kie dengan lembut mengangguk setelah mendengar jawaban kura-kura itu Long Jing Sian yang gembira dengan penuh semangat bertanya Kemana kita akan pergi? Yang terbaik adalah pergi ke tempat yang berbahaya untuk bermain-main Li Kie tersenyum, kamu akan mengetahuinya nanti Ini jelas merupakan tempat yang menyenangkan Dua orang sedang duduk di puncak yang mengjulang tinggi dengan pohon-pohon pinus yang megah seperti naga dan air terjun yang tinggi kemunculan burung-burung langka dan binatang kekayaan yang bahagia di antara pemandangan yang tenang Keduanya masih muda Cahayanya menyebabkan dunia kehilangan warnanya dan juga menutupi langit Segala sesuatu menjadi tidak penting di bawah rahmat tertinggi mereka Mereka adalah dua orang jenius yang terkenal di dunia ini dan semua mata tertuju pada mereka Momentum mereka sambil hanya duduk di sana sudah cukup untuk menggemparkan seluruh dunia Pangeran gagak emas dan Ye King Cheng bertemu di tempat yang indah ini dan dengan gembira mengangkat cangkir mereka sambil tertawa Tubuh sang pangeran berkilauan dengan cahaya keemasan seolah-olah ada matahari terbit di dalam dirinya Tidak ada yang bisa menatap lurus ke arahnya Rambutnya pirang dan memancarkan sinar yang bersinar seolah-olah terbuat dari emas Dia memiliki sepasang mata tajam yang bisa mengunci mangsa manapun tanpa gagal Ada temperamen bangga seperti dewa matahari, memberikan sensasi bahwa dia adalah penguasa segalanya Ye King Cheng juga tidak terduga Dia memancarkan sinar ilahi Tampaknya kemanapun dia pergi, orang bijak dan dewa selalu ada untuk memberkatinya Bahkan di saat ketenangannya, banyak sekali alam yang masih berubah Dia akan selamanya menjadi fokus semua pandangan karena sifatnya yang mengesankan Dia adalah perwujudan keseimbangan Orang lain akan merasa bahwa setiap tindakannya menyatu dengan langit dan bumi saat ia beresonansi dengan Dao Dia memiliki sepasang mata yang bersemangat dan bijaksana seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu Tidak ada yang bisa luput dari tatapannya Sang pangeran menuangkan anggur berkualitas ke dalam piala Ye King Cheng dan sambil tersenyum berkata Saudara Ye datang untuk merayakannya bersama saya tepat setelah sesi kultivasi saya yang tertutup Saya sangat menghargai sikap ini Ketika Ye King Cheng balas tersenyum, sepertinya musim semi baru akan datang Aura Transcendent dan riang tercakup dalam tanggapannya Saudaraku, jika kamu mengatakannya seperti itu, kamu membuatnya terdengar seperti aku orang luar Aku datang ke alam binatang kali ini untuk menemuimu Tampaknya kultivasimu telah memungkinkanmu untuk mengatasi kekurangan hukum kaisar abadi jinsi serta seni penentu suku gagak emasmu Ini adalah pencapaian cemerlang yang tidak berbeda dengan memulai grandao tertinggi yang baru Saya sangat senang atas pencapaian anda yang tak tertandingi di kalangan generasi muda Ye King Cheng mengangkat pialanya dan tersenyum, ini untukmu Dalam hal pencapaian, saya tidak bisa dibandingkan dengan saudara Ye Sang pangeran tertawa dan meminum semuanya dalam satu tegukan Keduanya saling memandang dan tertawa bahagia Keduanya adalah orang jenius yang tiada taranya di generasi ini, sehingga banyak orang akan sangat iri dengan hubungan mereka Sejujurnya, aku sangat iri padamu Ye King Cheng berbicara, kamu tidak hanya terkenal di dunia ini dengan dukungan penuh dari sekte kamu Kamu juga mendapat dukungan dari seorang jenius seperti Peri Miao Chan Ini adalah kombinasi sempurna Ekspresi sang pangeran sedikit membeku setelah mendengar ini, namun dia tetap tertawa sebagai jawaban Saudara Ye, tolong jangan menggodaku Siapa yang bisa dibandingkan dengan anda saat ini? Perkemahanmu memiliki begitu banyak talenta Pangeran selalu merasa tidak nyaman setiap kali Miao Chan dibesarkan Dia sendiri tidak ingin membicarakannya Orang luar mengenalnya sebagai orang nomor satu di jurang Coba pikirkan, betapa termasyurnya menjadi keturunan utama dari garis keturunan dengan dua kaisar Dia mendapat banyak perhatian dan rasa iri Namun, sebenarnya yang jenius sebenarnya dari jurang itu bukanlah dia Miao Chan adalah bakat sejati Mereka adalah kekasih masa kecil dan rukun Ketika dia masih muda, dia menghormatinya sebagai kakak perempuan Namun, situasi mereka saat ini sangat aneh Meskipun Miao Chan menunjukkan dukungan penuh padanya Dia selalu merasa berkonflik mengenai hal ini Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa ketenarannya sebagai orang nomor satu hanyalah sebatas nama Meskipun Miao Chan senang bersembunyi di balik tirai Dia sebenarnya tidak ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan posisi teratas Singkatnya, ini selalu menjadi gangguan dalam pikirannya Selanjutnya, pada pemilihan keturunan utama, Miao Chan melakukan pengorbanan Meskipun suku gagak emasnya memiliki posisi penting di jurang Dan dapat dikatakan memiliki kekuatan untuk mengendalikan sekte tersebut Pengaruh Miao Chan saat itu sungguh luar biasa Di luar nenek moyang sukunya, semua tetua lainnya menghargai Miao Chan Dia kuat dan cerdas, sempurna dalam semua fitur dan benar-benar melampaui sang pangeran Pada akhirnya, dia mengakuinya sehingga dia dengan mudah menjadi keturunan utama Sejak saat itu, dia selalu memiliki perasaan yang tak terkatakan seolah-olah dia berhutang padanya Hal ini terutama terjadi di benak para tetua Meskipun Miao Chan tidak pernah menyatakan bahwa dia ingin menikah dengan sang pangeran Semua tetua tahu apa yang ada dalam pikirannya Permasalahan pun muncul dari hal ini Jika sang pangeran tidak menikahinya setelah pengorbanan sebesar itu Sepertinya dia telah berbuat salah padanya Hal ini membuat sang pangeran sangat tidak nyaman Meskipun ia tahu bahwa Miao Chan telah melakukan banyak hal untuknya Seperti menjaga jurang dan menyusun strategi untuknya Karena itu, dia sebenarnya tidak ingin membicarakan Miao Chan dan bahkan sengaja menghindarinya Jadi pada saat Ye King Cheng mengungkit Miao Chan Meskipun sang pangeran masih tertawa dan minum Pikirannya terasa agak tidak nyaman Untungnya, Ye King Cheng tidak mengungkitnya lagi Keduanya terus berpesta dan berdiskusi banyak hal Setelah mengisi anggurnya, Ye King Cheng tersenyum dan berkata Saya mendengar putri emas kelanjian juga datang ke alam binatang Saya telah mendengar beberapa rumor bahwa dia bersama Li Kie Mata sang pangeran menjadi dingin setelah menyatakan ini Meskipun Miao Chan sangat menyukainya Dia ingin melarikan diri darinya karena dia menyukai Jian Wu Shuang yang bangga seperti burung phoenix Ye King Cheng menghibur dan tersenyum Jian Wu Shuang mungkin agak kekanak-kanakan dan tidak bisa melihat menembus orang Dia hanya terpesona oleh Li Kie untuk sementara waktu Saudara Golden Crow tidak perlu khawatir Dengan waktu yang cukup, dia akan mengetahui bahwa seseorang seperti Li Kie tidak layak untuknya Hanya seorang jenius sepertimu yang bisa menjadi rumahnya yang sebenarnya Meskipun Ye King Cheng berusaha menghiburnya Sang pangeran sangat tidak senang setelah mendengarnya Jian Wu Shuang selalu sangat arogan Dia tinggal di alam alkimia untuk waktu yang sangat lama untuk merayunya Untuk kesenangannya, dia mencoba segala daya yang dimilikinya Namun dia tetap menjaga jarak terhadapnya Tapi sekarang, bagaimana dia bisa merasa nyaman saat dia bersama Li Kie Oleh karena itu, kata-kata Ye King Cheng membuatnya semakin tidak nyaman Kedengarannya pasangan mereka telah menjadi fakta Hem, bocah bodoh seperti dia berani menyebut dirinya fierce Dia tidak tahu nilai dirinya sendiri Pangeran tidak senang karena Mia Ochan dibesarkan sebelumnya Dan sekarang dia semakin marah setelah mendengar tentang Jian Wu Shuang Karena dia sudah minum beberapa cangkir Dia tidak bisa menahan amarahnya lagi Darah bangsawan Dewa Iblis mengalir di tubuhmu Li Kie bukanlah siapa-siapa Ye King Cheng tersenyum, jadi tidak perlu memikirkan masalah ini Seorang gadis terkadang bisa kebingungan Tunggu sampai dia menyadarinya Dia akan tahu di mana rumahnya sebenarnya Bersabarlah Seseorang secemerlang Anda akan mampu melangkah ke dao surga di masa depan Untuk mengancam sembilan dunia Li Kie akan dikalahkan Sementara Jian Wu Shuang akan pingsan karena kehadiranmu yang tak terkalahkan dan jatuh ke pelukanmu Ye King Cheng menghibur Sang Pangeran Karena pengaruh anggur, harga diri Sang Pangeran muncul saat dia mencibir Saudara Ye, kamu menganggap Li Kie terlalu tinggi Mengapa harus menunggu masa depan melawan orang seperti dia? Saya bisa menerima pelajaran sekarang Ye King Cheng dengan lembut menenangkan kepalanya sebagai jawaban Saudara gagak emas, bukan karena aku kurang percaya padamu Anda ahli dalam dua gaya berbeda sehingga Anda tak berkompetisi di zaman sekarang Tapi Li Kie ini penuh dengan skema licik Saya khawatir Anda akan jatuh ke dalam perangkapnya Jangan khawatir, aku hanya akan menemuinya Bukan berarti aku akan pergi ke sana untuk membunuh dan membunuh Tidak perlu terlalu berhati-hati terhadap jebakan atau apapun Sang Pangeran sambil menjawab sambil tersenyum Tidak benar, Ye King Cheng mencoba membujuknya Yang terbaik adalah selalu berhati-hati terhadap orang lain Menurutku, kamu harus membiarkan primia Ochan pergi bersamamu Dengan adanya dia, Li Kie hanya akan menunjukkan sedikit keahliannya di hadapan seorang ahli dengan membuat janji Kata-kata kakak Ye terlalu berlebihan Sang Pangeran mengibaskan lengan bajunya dan tersenyum Jika aku benar-benar ingin mengalahkan Li Kie, bantuan adik perempuan junior tidak diperlukan Saya bisa melakukannya sendiri Kalau begitu, kita tidak perlu membicarakan hal ini lagi Ayo, ayo, minum lebih banyak Mereka mengangkat cangkir dan minum lebih banyak Akhirnya, Sang Pangeran pergi sambil merasa sedikit mabuk Ye King Cheng melihat pemandangan itu setelah melihat Pangeran pergi Dia memberitahu orang-orang kepercayaan di perselisihan Beritahu yang mulia awan yang melonjak untuk memperhatikan pergerakan jurang Saat Pangeran pergi mencari Li Kie, beritahu yang mulia untuk mengipasi api jika memungkinkan Orang kepercayaannya menyampaikan perintah ini lalu dengan penuh rasa ingin tahu bertanya Bangsawan muda, Pangeran Gagak Emas mempunyai Miao Chan sebagai ahli strateginya Saya khawatir dia tidak akan pergi ke Li Kie untuk menimbulkan masalah begitu saja Siapa takut, jika dia ingin mencari Li Kie, dia sama sekali tidak akan berkumpul dengan Miao Chan Ye King Cheng terkekeh, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang dia pikirkan Semakin aku mengungkit Miao Chan, semakin dia tidak ingin marah Padanya, Ye King Cheng bertujuan mengusir serigala untuk menyerang harimau Baginya, Sang Pangeran adalah pilihan yang memungkinkan Dia juga tahu bahwa Miao Chan bijaksana Dan dengan perencanaannya, baik jurang maupun pangeran tidak akan menjadi pionnya Karena itu, dia sengaja membuat Sang Pangeran menjauhi Miao Chan Semakin jauh jarak keduanya, semakin bak-baginya Ada beberapa orang tertentu di alam binatang Mereka bahkan lebih besar dari sebuah negara besar Luasnya membuatnya tampak seperti dunia yang mandiri Tidak hanya tembok dan batu bata yang rusak, ada juga banyak gunung yang hancur Ada sungai-sungai yang mendidih hingga kering dan tanahnya terkoyak-koyak Kekosongan itu hancur berkeping-keping, meninggalkan lubang hitam abadi Lokasi ini juga sangat berbahaya karena tanahnya dikuasai Satu kesalahan langka akan mengakibatkan kematian seketika karena terkoyak oleh sisa kekuatan Sekilas manapun akan tahu bahwa perang yang luar biasa terjadi di sini Kehampaan hancur berkeping-keping, dunia terkoyak, dan semua hukum hancur Ini adalah habitat alam surga Basilis bermata empat berseru setelah Likie membawa mereka ke penyiaran yang luas ini Ya, kita akan pergi ke surga-surgawi Likie tersenyum dan melihat luasnya di depan Dia dengan lembut menghela nafas dalam pikirannya Dulu, darah mengotori seluruh tempat ini Saya tahu tentang berlayar ke sini Long Jingxian berbicara dengan nada terkejut Saya mendengar bahwa habitat ini dulunya adalah wilayah alam binatang ilahi Belakangan, mereka memprovokasi permaisuri Hong Tian Sehingga permaisuri membawa pasukannya yang tak terkalahkan untuk membantai mereka Rumor mengatakan bahwa alam binatang dulunya adalah benua yang melayang di langit Ia akhirnya diseret turun dari langit oleh permaisuri Long Jingxian mengenang perang di masa lalu Mengingat kisah ini membuatnya bersemangat Ada lebih dari itu Perang itu adalah perang di mana darah mengalir seperti sungai dan mayat bertumpuk setinggi gunung Alam binatang ilahi yang telah menguasai dunia pengobatan batu selama bertahun-tahun telah dihancurkan dalam semalam Seluruh dunia tenggelam dalam ketakutan ketika hal itu terjadi dan tidak ada yang berani keluar Basilis bergetar setelah membicarakan hal ini Dia telah mendengar orang yang lebih tua berkumpul ketika dia masih kecil Suku Basilis Anda cerdas sehingga mampu menghindari bencana Li Qi Ye berkata sambil tersenyum Basilis merasa merinding ketika memikirkan topik ini Dia terbatuk dan berkata Bos, tolong berhenti bercanda Faktanya, sebelum dimulainya perang ini Suku kami telah menarik garis batas dengan alam binatang ilahi Meskipun dikatakan bahwa kami berasal dari alam binatang Hubungan kami sangat jauh Jian Wu Shuang dengan dingin menatap Basilis dan berkata Meskipun demikian, nenek moyang Anda memang berasal dari suku Basilis Alam binatang dikenal sebagai tempat tinggal binatang dewa seperti naga sejati dan burung phoenix dewa Suku Basilis Anda memiliki garis keturunan naga sejati Tidak, tidak, nonai Jian, Anda tidak boleh membuat pernyataan seperti itu Basilis ketakutan dan berseru, itu adalah masalah-masalah lu yang sangat jauh Meskipun nenek moyang kita berasal dari alam binatang, itu terjadi di era desolate Pada saat itu, alam binatang ilahi tidak mengenali cabang samping seperti suku Basilis kami Semuanya hanya masa lalu, hanya kenangan lama, tidak lebih Li Kiai tersenyum setelah melihat Basilis yang ketakutan Basilis dengan cepat menambahkan, bos benar Ini semua terjadi di masa lalu, alam binatang ilahi telah menjadi sejarah Long Jingxian melirik ke arah Basilis dan bertanya Oh, bukankah kamu selalu sombong dan tidak terikat? Apa yang Anda takutkan? Leluhur kecilku, kamu, tidak bisa terus ngobrol Basilis itu melompat karena ketakutan Dia melihat sekelilingnya dengan ekspresi terkejut dan berbisik Kita tidak bisa membicarakan masalah ini secara sembarangan Ini melibatkan rahasia menggemparkan yang tersembunyi di balik tirai gelap Jadi ini sangat tabu Tirai gelap, yang paling tidak berpengetahuan di antara kerumunan ini adalah kura-kura tua Dia bertanya kepadanya setelah melihat Basilis bullish menjadi begitu gugup Saya sebenarnya pernah mendengar tentang ini sebelumnya Long Jingxian, sebaliknya, tidak takut sama sekali dibandingkan dengan Basilis yang ketakutan Legenda menyatakan bukan bahwa hanya permaisuri Hong Tian yang terlibat dalam mengungkapkan alam binatang saat itu Ada tangan gelap yang membantai mereka semua Rumornya bahkan lebih jauh lagi mengatakan bahwa tangan gelap ini selalu mengendalikan keadaan sembilan dunia selama jutaan tahun Set, nenek-nenek kecilku, ini adalah topik terlarang Anda tidak boleh melakukan kejahatan secara sembarangan karena akan mengundang malapetaka Bahkan garis keturunan atau eksistensi yang lebih kuat dari kekuatan saat ini masih akan dihancurkan Basilis yang ketakutan itu buru-buru berbisik Bah, berjongkok Long Jingxian memandang Basilis sebagai tanggapan Saya tidak percaya hal tabu ini Tidak ada orang lain di sini Bahkan jika kita membicarakan topik terlarang ini Tidak akan ada yang tahu Ini tidak ada hubungannya denganku Leher Basilis itu mengecil sedikit dan berkata pada Likie Bos, leluhur kecillah yang mengutarakan Aku tidak mengatakan apa-apa, kan? Likie tidak bisa menahan senyumnya Basilis bermata empat tidak mengetahui cerita sebenarnya dan hanya berspekulasi sebagian saja Bagi penyutua, meski sudah hidup sangat lama Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya bersembunyi di dasar sungai pasir hisap Sehingga ia tidak mengetahui banyak rumor yang beredar Dia dengan penasaran bertanya setelah melihat Basilis yang ketakutan Apakah tangan gelap legendaris dibalik tirai itu kebohongan itu? Bagaimana orang tersebut dibandingkan dengan kaisar abadi? Sulit untuk mengutarakan Jian Wu Shuang yang selalu sombong berubah menjadi serius ketika mereka menyebutkan keberadaan tabu yang legendaris Tangan gelap dibalik tirai ini telah menjadi misteri selama jutaan tahun Ada yang mengatakan bahwa itu adalah manusia Sementara yang lain menyatakan bahwa itu adalah setan Mungkin bukan keduanya Tak seorang pun di dunia ini yang tahu betapa kuatnya keberadaan ini Hmm, aku tidak percaya dia berbohong tentang itu Long Jing Xian menantang Jian Wu Shuang meliriknya dan mencibir Jika dia tidak kuat, apakah benteng Bismastermu akan bersembunyi begitu lama setelah kehancuran alam binatang ilahi? Sejujurnya, bukankah ini karena rasa takut? Oh, Anda berbicara seolah-olah klan Jian Anda juga tidak takut dengan tangan gelap ini? Jika klanmu begitu perkasa, kenapa kamu tidak menantang keberadaan ini? Long Jing Xian segera membalas Jian Wu Shuang dengan dingin menjawab Apa yang harus kita takuti? Perang destruktif di masa lalu tidak ada pada klan kami Bahkan jika tangan gelap ini masih hidup, kami tidak berselisih di dalamnya Tolong, semua pembicaraan ini bisa terjadi di ringkas menjadi klanmu yang takut padanya Takut dia akan mulai membunuh lagi di dunia pengobatan batu seperti dulu Jing Xian panjang direndam Keduanya selalu bertengkar saat sedang bersama Sebenarnya tangan gelap di balik tirai ini tidak hanya membantai dunia pengobatan batu satu kali saja Rumor mengatakan hal itu terjadi setidaknya dua kali Di luar alam binatang ilahi, saya mendengar bahwa dia pernah membantai seluruh alam alkimia Dan bahkan menyebar ke alam binatang dan batu Aku pikir aku menetap Saat itu ada di dalam ruangan dengan ras kegelapan Basilis tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontribusi Apakah tangan gelap ini sungguh menakjubkan? Membantai dunia pengobatan batu dua kali? Mengapa kerajaan alkimia tidak berbuat apa-apa? Kura-kura tua itu kebingungan Di matanya, garis keturunan-keturunan adalah eksistensi tertinggi Sebuah sekte dengan tiga kaisar seperti kerajaan alkimia adalah sesuatu yang hanya bisa dia hormati selamanya Dalam pikiran, tidak ada yang lebih kuat dari kerajaan alkimia dan klan Jianlong Hah, kerajaan alkimia? Tidak bisa, meskipun Basilis sangat mewaspadai legenda tabu ini Legenda itu terlalu menggoda untuk dibicarakan Selama jutaan tahun, semua orang ingin mengetahui kebenaran Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menambahkan Jangan menunjukkan wajah mereka Kerajaan alkimia dan klan Jianlong tidak bisa menyelipkan ekor mereka di antara kaki mereka dengan cukup cepat Legenda menatakan bahwa mereka kehilangan keberanian karena pembunuhan saat itu Saya tahu sedikit tentang ini Long Jingxian segera menambahkan Dikatakan bahwa setelah alam binatang dihancurkan Orang-orang dari kerajaan alkimia dan klan Jianlong yang berpartisipasi dalam perang ini segera menyerah Sejak saat itu, mereka hidup dalam dingin dan berhenti bersaing dengan dunia Termasuk benteng Beastmastermu Jianwu Shuang berkata dengan dingin Long Jingxian kesal dan melirik ke arah Jianwu Shuang sebentar sebelum berbicara Hem, benteng Beastmaster kami hanya bersiap untuk bersenang-senang dan terjebak dalam badai Klanjianmu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dan masih bersembunyi dari dunia hingga hari ini Oke, bisakah kalian berdua berbicara lebih sedikit? Membuat masalah besar tanpa alasan? Bukankah kamu merasa lelah? Likie tersenyum dan tersenyum mendengar argumen mereka Dialah satu-satunya yang bisa menghentikan keduanya Sementara itu, mereka berpandangan jorok lalu saling mengabaikan Kura-kura tua itu masih sangat tertarik dengan cerita ini dan harus bertanya Apakah makhluk abadi pernah mendengar tentang kisah tangan gelap ini? Yah, aku sudah mendengar sedikit tentang itu Tapi itu sudah lama sekali, jadi aku tidak ingat Mungkin tangan gelap sudah tidak ada lagi di dunia ini Likie menjawab sambil tersenyum Long Jingxian dengan riang menambahkan, itu benar Tangan gelap dalam legenda telah menghilang sejak lama Dia mungkin sudah mati Bagaimana seseorang bisa hidup begitu lama selain menjadi monster super? Sat, basilis itu dengan kejutan melompat lagi sambil pucat pasi Leluhur kecil, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu atau bencana akan datang Tidak perlu berkata seperti itu Tangan gelap di balik tirai tidak akan membunuh orang tanpa alasan Likie memutar Ya, Long Jingxian tersenyum Terlepas dari apakah dia masih hidup atau tidak Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan mulai membunuh hanya karena diskusi dari beberapa junior Jian Wu Shuang sebenarnya setuju dengan Long Jingxian untuk sekali ini Dan dengan tenang berkata, ada rumor tentang bagaimana tangan gelap ini pernah melawan invasi asing Dan mengusir ras asing ini dari sembilan dunia, menyelamatkannya sepenuhnya Jadi tangan gelap ini adalah pelindung sembilan dunia Kura-kura tua itu merenung Long Jingxian melanjutkan, tentu saja Siapa yang mengetahui keberadaan tangan gelap ini? Apakah itu manusia atau hantu? Laki-laki atau perempuan? Bisa jadi itu hanya orang mesum tua Tindakannya bisa saja hanya sekedar iseng saja Ketika dia menginginkannya, dia akan melindungi orang lain Ketika dia kesal, dia akan memulai pernikahannya Nenekku, jika kata-kata ini menyebar, kamu akan mendapat masalah besar Leher basilis sedikit menciut karena Ketakutan Bah, aku tidak takut dengan tangan gelap di balik tirai atau apapun Wanita ini tidak takut pada langit atau bumi Long Jingxian dengan bangga menyatakan Kura-kura tua itu masih penasaran dan ingin bertanya lebih lanjut Namun, kaki basilis itu menendang, menyebabkan dia terbang menjauh Teruslah bicara dan aku akan membuatkan musuh Basilis tidak bisa melakukan apa-apa pada Long Jingxian Tapi merawat kura-kura tua itu tidak masalah Hal ini membuat penyu dengan cepat menyusut kembali ke dalam cangkangnya Sementara itu, Li Kie hanya berdiri di sana sambil tersenyum Selalu menarik mendengar orang lain berbicara tentang dirinya Selama jutaan tahun sekarang, banyak sekali orang yang marah Besarnya orang-orang ini tidak akan pernah berani bermimpi di depan umum Oleh karena itu, menyenangkan baginya mendengarkan diskusi kelompok Ada yang menyebut keberadaan terlarang Ada yang menyebut tangan gelap Dan ada pula yang menyebut guru kekuasaan Yah, kita tidak bisa hanya berdiri di sini Masuklah ke dalam, perjalanan kita masih panjang Li Kie dengan Riang mengganti topik pembicaraan Ayo pergi Yang paling bersemangat adalah Long Jing Xian Dia adalah orang pertama yang menuju ke konservatori Li Kie memimpin mereka masuk Pembantaian berdarah tahun itu masih segar Seolah baru terjadi kemarin Membuatnya terasa sedikit melankolis Berapa banyak orang yang bisa membayangkan betapa kejam Dan megahnya pertempuran saat itu Hanya melihat dengan pengawalnya saat ini Alam binatang ilahi mempunyai asal-muasal yang sulit dipercaya Meskipun mereka menyebut diri mereka sebagai tempat tinggal para binatang dewa Mereka bukanlah binatang dewa yang sebenarnya Namun, garis keturunan mereka membuktikan bahwa mereka memang keturunan binatang buas tersebut Di era itu, mereka dianggap sebagai garis keturunan ras iblis yang paling kuat Dan mendominasi pengobatan dunia batu pada zaman lama Pada generasi selanjutnya, beberapa orang menganggap sekte ini memiliki empat kaisar Namun kenyataannya tidak demikian Ia memiliki tiga kaisar abadi serta empat kaisar alkimia Keturunan terakhir dari kerajaan ini diakui oleh kehendak surga Dan menjadi salah satu kandidat kaisar terkuat di masanya Namun, dia masih kalah dari permaisuri Hong Tian dan tidak bisa menjadi seorang kaisar Bahkan kerajaan alkimia saat itu mewaspadai dunia binatang karena garis keturunan mereka yang kuat Tanpa pertempuran itu, mungkin dunia binatang masih akan menguasai dunia pengobatan batu saat ini Alam binatang tidak yakin ketika keturunan mereka kalah dari permaisuri Mereka mendorong semua sekte di dunia pengobatan batu untuk menyergap permaisuri yang belum naik tahta Semua keturunan-keturunan terkuat di dunia ini terlibat dalam penyergapan mengerikan ini Termasuk kerajaan alkimia, klan Jianlong, dan benteng Bismaster serta sekte kekuasaan lainnya Sebelum penyerangan, kaisar alkimia seratus kehidupan sangat menentang partisipasi kerajaan Sayangnya, ada banyak leluhur yang kuat di kerajaan saat itu, jadi pendapatnya ditolak Penyergapan ini membuat marah Likie yang masih menjadi gagak hitam Dalam kemarahannya, dia mengirim jutaan pasukannya untuk memasuki dunia pengobatan batu Permaisuri mengambil barisan depan untuk menyerang alam binatang ilahi Seluruh dunia pengobatan batu penuh dengan lolongan selama pertempuran itu saat daratan tenggelam dalam kegelapan dan hujan darah Kavaler Likie yang tak terkalahkan menyapu aliansi dunia pengobatan batu dan mengepung dunia binatang Akhirnya, alam yang terbang di langit ini dengan paksa diseret ke bumi oleh permaisuri dan runtuh sepenuhnya Tepat setelah itu, Kaisar Alkimia seratus kehidupan membawa para tetua kerajaan untuk menyerah Atas permintaan Kaisar, Likie, memaafkan kerajaan karena persahabatan mereka di masa lalu Kekuatan-kekuatan besar ini membuat sumpah darah kepada Likie untuk tidak pernah menunjukkan diri mereka lagi di dunia Kemudian, permaisuri Hongtian secara resmi naik tahta dan melakukan penindasan terhadap tanah leluhur kekuatan tersebut Sejak saat itu, raksasa ini semakin menyendiri Setelah melangkah masuk ke dalam akuarium, Long Jingxian berjalan mondar-mandir seperti wanita gila yang sangat bersemangat Kura-kura tua itu merasa ada yang aneh dengan pemeliharaan itu dan dengan cemas menyatakan Di sana, ada udara mematikan yang sangat kuat di sini Likie terkekeh, darah mengalir seperti sungai saat itu Tak terhitung banyaknya ahli dunia pengobatan batu yang kehilangan nyawa mereka di tempat ini Bahkan lebih dari seribu leluhur Runtuhan ini berlumuran darah jadi tentu saja udara di sini akan seperti ini Kura-kura tua itu merasa merinding setelah mendengar ini Meskipun dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri Dia sudah bisa membayangkan betapa indahnya dan menghancurkannya pertempuran itu Saya mendengar bahwa dunia binatang memiliki perbendaharaan terbesar di dunia pengobatan batu Saya yakin setiap jengkal tanah ini penuh dengan harta karun, haruskah kita menggalinya? Long Jingxian dengan senang hati berlari kembali dan tertawa Jian Wu Shuang bercampur, alam binatang telah dihancurkan jutaan tahun yang lalu Tanah ini telah digali oleh masyarakat secara keseluruhan Sudah terlambat untuk giliranmu Lupakan saja, apa yang amu tahu? Long Jingxian menyoroti Jian Wu Shuang sebagai tanggapan Jika harta karun dapat ditemukan dengan mudah, maka harta itu tidak lagi menjadi harta karun Saya yang tertinggi di dunia ini Harta yang tidak ditemukan oleh orang lain akan diungkapkan oleh ku sendiri Dia mengangkat kepalanya dengan pose arogan setelah menyatakan ini Namun, aura arogannya tidak mengancam aura Jian Wu Shuang Dia memiliki aura yang hidup dan mulia, tetapi agresifitasnya benar-benar kurang Kaisar abadi pernah kesini sebelumnya, apakah kamu bisa membandingkannya dengan mereka? Jian Wu Shuang menampilkannya Long Jingxian tidak yakin dan dengan bangga berkata Jadi bagaimana jika mereka adalah Kaisar abadi? Hem, selama aku berusaha lebih keras lagi, aku juga bisa menjadi salah satunya Apakah Kaisar lebih cemerlang dariku? Ditambah lagi, meskipun mereka pernah kesini sebelumnya Ada rumor tentang perbendaharaan rahasia di alam binatang yang belum ditemukan Ini jelas menunjukkan bahwa Kaisar abadi pun tidak dapat menemukannya Tapi saya disini sekarang, dan saya pasti akan mencari tahu Kata-kata ini cukup arogan dan memancarkan kepercayaan diri yang tak terbatas Namun, dia memang memiliki kemampuan untuk menyatakan hal ini Nasib abadi yang lahir secara alami ditakdirkan untuk menjadi besar Sayangnya, dia terlalu suka bermain-main dan tidak berlatih dengan sungguh-sungguh Kalau tidak, dia akan menguasai dunia dan gelar nomor satu tidak akan menjadi milik Ye King Cheng Li Kiai dengan lembut menenangkan, Wu Shuang benar tentang ini Keruntuhan ini telah dibagikan seluruhnya oleh orang lain Ini tidak hanya terbatas pada dunia ini Banyak paragon dari sembilan dunia telah datang kesini sebelumnya Dan beberapa Kaisar abadi juga ada di antara mereka Jika ada perbendaharaan rahasia, maka orang pasti sudah memverifikasi sejak lama Long Jingxian menatap Li Kiai dan berkata Haha, jangan coba-coba menipuku Benteng Bismaster kami memiliki pemahaman mendalam tentang alam binatang Saya telah membaca banyak gulungan kuno tentangnya Dan pasti ada harta karun rahasia Li Kiai tertawa sebagai jawaban Oh, maka catatan itu pasti salah Secara alami, dia tahu dengan jelas apakah ada perbendaharaan Rahasia di sini atau tidak Meskipun demikian, Long Jingxian benar tentang beberapa hal Benteng Bismaster memang mengetahui dunia binatang dengan sangat baik karena ikatan masa lalu mereka yang mendalam Saya tahu Anda mengetahui rahasia ini Nasib abadi yang dilahirkan secara alami membuatnya sangat tertarik Dia menatapnya lama sekali dan mulai merasa genit Li Kiai hanya tersenyum Dia tentu saja tidak akan mengungkapkan rahasia ini kepada orang luar dengan mudah Suamiku, semua orang bilang tidak ada rahasia antara suami dan istri, kan? Long Jingxian segera menarik lengannya dengan cara yang lucu Dadanya sangat montok, sehingga sentuhan lembutnya merupakan godaan yang fatal Li Kiai dengan malas memperhatikan dan berkata Gadis kecil, jangan mencoba menggodaku atau ini tidak akan berakhir baik untukmu Apa maksudmu dengan godaan? Bukankah hal ini wajar bagi kita sebagai suami istri? Iblis wanita kecil itu memiliki sentuhan lembut dan penuh kasih sayang Seolah-olah dia adalah istri yang berbudiluhur Yang lain menjadi waspada, mereka segera mundur agar tidak mengganggu pasangan genit ini Li Kiai tertawa kecil sebagai jawaban Gadis kecil, kamu mungkin ingin menikah denganku, tetapi perasaan itu tidak saling menguntungkan Kamu, dia memelototinya dengan kesal, tetapi sedetik kemudian Dia berubah menjadi lembut lagi dan dengan penuh kasih memegang lengan seperti seorang istri kecil Sambil dengan lembut berkata, bahkan jika suami tidak ingin menikah denganku, aku, aku akan tetap mengikutimu selamanya Petik 2 Betapa tidak tahu malunya Jian Wu Shuang memandang rendah dia dan mencibir Long Jingxian segera menyorotnya Jian Wu Shuang, aku isaja bawa kamu iri padaku Gadis ini mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik halaman Sebelumnya, dia dengan malu-malu bersandar pada Li Kiai, tapi sekarang dia berubah menjadi kurang terbuka dalam sekejap mata Kamu hanya gadis gila, apa yang membuatmu iri? Kata Jian Wu Shuang dengan nada meremehkan Long Jingxian menatapnya lalu kembali menatap Li Kiai dan tertawa, haha, aku mengerti Gadis kecil Jian, aku tahu kamu menyukai Li Kiai Kamu ingin mencuri suamiku, siapa yang mau terlibat dengan gadis gila sepertimu? Jian Wu Shuang meliriknya dan dengan dingin menjawab Hanya orang gila sepertimu yang akan terus menemukan suami Oh, berhentilah mencoba menyangkalnya Aku bisa menciummu dari sini Long Jingxian senang melihat Jian Wu Shuang gusar dan mengungkapkan senyuman yang merendahkan kerajaan Li Kiai tersenyum masam dan menolak menanggapi gadis gila ini Dia menyalakannya dengan menyalakan api, gadis kecil, berhentilah menggunakan aku untuk argumentasimu Jika kamu benar-benar ingin menikah denganku, maka aku akan menerimamu malam ini Tatapan tajam dan kata-katanya yang lugas membuat bingung Long Jingxian yang biasanya berani Oh, apakah itu semua bohong, kamu tidak mau mengakuinya Jian Wu Shuang menggunakan kesempatan ini untuk menambah rasa bersalah pada cederanya Long Jingxian melengkungkan dadanya, nyah yang sudah mengjulang tinggi mulai bergoyang dalam gerakan begelombang ketika dia sengaja menciptakan pemandangan seperti ini Menghasilkan godaan yang lebih menakjubkan dan fatal Siapa bilang aku tidak akan melakukannya Long Jingxian memantulkan Jian Wu Shuang lalu kembali ke Li Kiai dan menyatakan, saya akan memberi anda ujian Jika kamu bisa lulus, maka aku akan menikahimu Ini akan menjadi tes bakat, kan? Li Kiai tersenyum dan dengan lembut menenangkan kepalanya Meskipun kamu benar-benar cantik, ingin aku mengikuti tesmu Maaf, tidak tertarik Tuan muda ini tidak kekurangan wanita, mengerti Smeli Kiai, dia menjadi marah dan mulai mencubit lengannya tanpa ampun, apakah kamu laki-laki atau tidak Takut menerima tantangan seperti ini Apa yang anda takutkan? Bahwa dia, Jian Wu Shuang juga mendesaknya Bagaimana gadis ini bisa lebih baik darimu? Hadapi saja dia Hem, Jian Wu Shuang, berhentilah mengipasi api dengan riang Jika aku benar-benar menikah dengan Li Kiai, maka kamu harus memanggilku nyonya muda Long Jingxian menyatakan, Jian Wu Shuang memandang rendah dia untuk merespons Tunggu sampai kamu memiliki kemampuan untuk menjadi istri terlebih dahulu Baru kamu dapat menyombongkan diri Hei, kamu berani atau tidak? Long Jingxian segera bertanya lagi pada Li Kiai Temperamennya yang berapi-api benar-benar mempesona Li Kiai menggelengkan kepalanya Nak, aku tidak pernah takut dengan tantangan Menikahimu juga bukan masalah besar Tapi sejujurnya, nyonya muda posisi bukan milikmu Tapi aku bisa mempertimbangkannya kembali jika kamu ingin menjadi selir Bah, itu kata-kata yang kuat Long Jianxian meletakkan kedua tangannya di pinggulnya Dengan terbentuknya galak, dia dengan berani berkata, kamu ingin aku menjadi selir Jangan pernah berasumsi Saya tidak percaya bahwa ada wanita yang lebih baik di dunia ini daripada saya Saya yakin bahkan orang yang disebut sebagai wanita cantik nomor satu di dunia pengobatan batu Ming Yexue, tidak lebih baik dari saya Hem, kalau soal bakat, saya bisa mengklaim sebagai nomor satu Kamu kinceng atau apapun bisa hilang Gadis ini benar-benar mendominasi Namun, kata-katanya benar Dari segi penampilannya saja, dia belum tentu lebih buruk dari Ming Yexue Hanya saja mereka adalah dua orang yang berbeda Gadis kecil, kamu tidak mengerti Li Kie dengan lembut menggelengkan kepalanya Bagiku, penampilan hanyalah hal yang dangkal Dan aku juga tidak peduli dengan bakatmu Ada orang yang bahkan lebih cemerlang darimu Hem, meskipun kamu benar, terus kenapa? Long Jianxian dipenuhi gigi dan merenggut Kamu juga tidak istimewa Hem, seolah-olah ada orang yang ingin menikah denganmu Li Kie tertawa dan mantap Bagus, kamu sendiri yang menyatakan Bukan aku Ditambah lagi, jika saya ingin menikah Saya dapat memilih peri dan dewi pilihan saya Aku tahu kamu sangat bangga Tapi aku bahkan lebih sombong darimu Long Jianxian dengan marah berbicara Apa gunanya hanya berbicara? Itu hanya membual dengan kata-kata belaka Buktikan Li Kie tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar tanggapannya Dia tersenyum dan berkata Nak, kamu akan mengetahui di masa depan bahwa tujuan terakhirmu hanyalah kaisar abadi Tetapi intinya, itu hanyalah permulaan Langit di atas adalah tempat perjalananku dimulai Hmm, sekarang kamu hanya sesumbar Dia menampilkannya Meskipun dia tidak senang Dia menemukan beberapa petunjuk dari kata-kata Li Kie tentang sesuatu yang berbeda Sebagai nasib abadi yang alami Dia lebih tanggap dibandingkan yang lain Melihat, Anda ingin menjadi nyonya muda Keluar dari pertanyaan Jian Wu Shuang bersinar Masih secantik biasanya Long Jing Xian memberikannya dengan kejam dan menarik lengan Li Kie dengan lembut Baiklah, selir kalau begitu Bagaimanapun, cinta tidak terbatas Namun, saya punya permintaan Di masa depan, serahkan gadis itu padaku Aku akan menyuruhnya berkeliling sebagai pelayanku Li Kie tidak mengharapkan permintaan ini Jian Wu Shuang, sebaliknya Menyorotnya, berhentilah melamun Dialog mereka yang cukup meriah Membuat Basilis dan kura-kura tua di suasana mendecahkan lidah Basilis kagum dan berkata Sangat mendominasi Seseorang benar-benar tidak bisa macam-macam dengan gadis seperti itu Kelompok itu tersenyum Sementara kedua gadis itu terus berdebat dengan riuh Seperti ini, mereka berjalan lebih jauh ke dalam lingkungan tinggal Di lokasi ini, pecahan Ubin ada di mana-mana Jelas sekali bahwa dulunya Ada sebuah kuil besar di sini Tetapi hanya sisa-sisanya yang dapat ditemukan Li Kie berputar-putar di sekitar lokasi Sebelum berhenti di sudut tertentu Dia memerintahkan kura-kura tua dan Basilis Gali di sini Keduanya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan Tapi mereka tetap mulai menggali Long Jingxian melihat sekeliling Dan dengan rasa ingin tahu bertanya Mengapa kita ada di sini Li Kie dengan ringan menjawab Tidakkah kamu ingin melihat Bian Biswar? Tunggu dulu, ini baru permulaan Kamu benar-benar bisa membuka jalan dunia binatang Jian Wushuang terkejut Tidak ada yang melihatnya sejak kehancuran alam binatang ilahi Saya mendengar bahkan Kaisar Abadi mencoba membuka dunia binatang tetapi tidak berhasil Jangan khawatir, kapan aku pernah berbohong padamu Li Kie tersenyum Saat kelompok itu sedang berbicara Kura-kura tua dan Basilis telah menggali sudut pandang yang mendasarinya Setelah mencapai kedalaman tertentu Mereka bertemu dengan lapisan batuan keras Mereka terlihat sangat kasar dan tidak terlalu istimewa sama sekali Jenis batuan ini tampaknya merupakan batuan lava yang umum di dunia pengobatan batu Sesuatu yang dapat ditemukan dimanapun di dalam tanah Jika ada sesuatu yang istimewa pada lapisan berbatu ini Maka itu adalah penyambung tertentu pada lapisan itu Tapi itu pun sangat tidak mencolok Li Kie mengeluarkan sebuah benda Itu adalah benda berbentuk batang dari kelantai Dia kemudian dimasukkan ke dalam lekukan di lapisan berbatu Klik Saat item ini masuk ke dalam lapisan Terjadi perubahan secara tiba-tiba Benda itu pecah menjadi potongan-potongan perunggu kecil yang langsung menembus lapisan berbatu Semua orang kemudian memperhatikan garis rahasia misterius di atas lapisan berbatu yang sebelumnya cukup sulit untuk diperhatikan Tangan kanan Li Kie membentuk kepalan tangan yang perlahan ia tempatkan pada lapisan batu tersebut Buk, buk, buk Hal yang tidak terduga terjadi Potongan-potongan kecil itu tampak hidup dan langsung menempel di pinggang Berubah menjadi sarung tangan Sarung tangan perunggu ini membuat kepalan tangan Li Kie dan lapisan batunya menyatu Dentang, dentang, dentang Li Kie menjanjikan batu itu dengan tangannya Itu membuat semua orang merasa seolah-olah seluruhnya juga berputar secara keseluruhan Seolah-olah Li Kie mampu mengubah seluruh lokasi Berdengung, hal yang tidak mungkin terjadi Cahaya ilahi yang tak melonjak dari kedalaman yang jauh Itu menembus langit dan berlanjut sampai ke cakrawala terjauh Setelah melakukan itu, sinar cahaya terjadi seolah-olah akan berubah menjadi portal raksasa Hendak menarik sesuatu keluar Dalam sekejap, dia naga yang sangat kuat berbunyi seolah-olah ada sesuatu yang diseret turun dari langit oleh kekuatan yang dahsyat ini Klang, klang, beberapa perubahan terjadi pada sarung tangan Li Kie Ia kembali ke bentuk aslinya, namun memiliki pancaran cahaya baru seolah-olah penuh dengan kehidupan Benda ini, Jian Wu Shuang tergerak saat melihat benda seperti tongkat di tangan Li Kie Long Jingxian juga terkejut, saya tahu objek ini Ini adalah kunci untuk memungkinkan dunia binatang muncul Legenda mengatakan bahwa dunia binatang Bian ada secara keseluruhan dengan alam binatang ilahi Jadi ternyata item ini selalu ada di alam binatang ilahi Li Kie tersenyum dan menyindir, kamu tidak terlalu bodoh Basilis itu merasa ngeri ketika dia tiba di dirinya sendiri, tapi, benda ini disembunyikan di kelantai Jika itu terjadi, maka, pada titik ini, dia menatap Li Kie dengan kaget Ada beberapa hal yang sebaiknya disimpan sendiri Li Kie memandang ke arah Basilis itu dengan acuh-ta'acuh Basilis gemetar melihat besarnya gagasan yang terbentuk di ingatannya Hanya, membayangkan saja sudah membuatnya merasa merinding Tentu saja, Li Kie tidak akan dengan mudah mengungkapkan rahasia tentang dunia binatang ini Itu adalah tempat tanpa tuan, tapi untuk memasukinya, benda yang ada di tangan Li Kie sangatlah penting Dahulu kala, benda ini bukan milik alam binatang ilahi, namun alam tersebut tiba kemudian Alam binatang selalu ingin memonopoli dunia binatang tetapi menemui kegagalan Selama pertempuran besar, dunia ingin meminjam kekuatan besar dari dunia binatang untuk upaya terakhirnya Pada akhirnya, hal itu tidak berhasil dan mereka masih dibantai oleh jaminan yang tak terpecahkan Setelah itu, benda berbentuk tongkat ini jatuh ke tangan Li Kie Ia telah menghabiskan seluruh kekuatannya sehingga Li Kie meninggalkannya pada Dewi Api Surgawi Sehingga dia bisa menyembunyikannya di dunia pengobatan batu untuk meminjam energi duniawi untuk memberinya makan Setelah jutaan tahun, benda ini akhirnya pulih, dan Li Kie ingin menggunakannya untuk membuat dunia binatang muncul kembali Kita bisa tinggal di sini sekarang Masih ada waktu sebelum kemunculan sebenarnya dari dunia binatang Li Kie memberitahu semua orang Jian Wuxi Wang langsung memanggil sebuah gedung untuk mereka tinggali Cahaya ilahi yang memancar tinggi di langit sepertinya membuka sebuah dunia baru atau mungkin menyeret seseorang ke dalam dunia pengobatan batu Bagaimana mungkin keributan sebesar itu tidak menarik perhatian orang lain Pada hari ini, banyak yang melihat pemandangan ini Cukup banyak leluhur dan bahkan beberapa eksistensi abadi dari garis keturunan kekaisaran yang merasa khawatir Karakter tingkat leluhur ini menarik napas dalam-dalam sambil bergumam Ini adalah Beberapa makhluk kuno yang tertidur di bawah tanah terbangun setelah dilaporkan oleh keturunan mereka Mereka membuka mata surgawi mereka untuk melihat langsung ke Cakrawala Dan melihat pemandangan yang menakjubkan sebelum bergumam tak terkendali Bian Biswart sebenarnya sedang muncul Luar biasa, siapa yang punya kekuatan untuk membukanya Seluruh dunia terguncang dalam semalam Berita kemunculan Bian Biswart menyapu dataran seperti badai Banyak yang tidak berani mempercayai berita ini setelah mendengarnya karena dunia binatang tidak pernah muncul setelah kehancuran alam binatang ilahi Bahkan kaisar abadi telah mencoba mencarinya dan gagal Jadi akhirnya muncul kembali setelah puluhan juta tahun Banyak pukulan besar muncul satu demi satu, terguncang oleh berita ini Garis keturunan mulai mengerahkan pasukan mereka dan membuat persiapan untuk memasuki dunia binatang Bian Biswart adalah salah satu dari enam bumi leluhur besar milik makhluk abadi Asal-usulnya tidak jelas dan sudah ada saat zaman kuno, tidak ada yang tahu persis dari mana asalnya Namun banyak spekulasi yang bermunculan Beberapa orang percaya bahwa itu adalah tempat tinggal binatang dewa, Bian Beberapa juga percaya bahwa itu adalah tanah yang ditinggalkan oleh makhluk abadi dari zaman kuno Pernyataan berani lainnya menyatakan bahwa itu ada hubungannya dengan asal-usul ras golem Spekulasi terakhir bukan tanpa alasan karena batu-batu di dunia binatang memiliki sifat magis yang tak terlukiskan Mereka tampaknya terkait rat dengan golem Contoh paling signifikan adalah kaisar abadi BC Kaisar ini adalah kaisar kedua kerajaan alkimia Asal-usul aslinya adalah sebuah batu yang jatuh dari dunia binatang Karena itu, generasi mendatang percaya bahwa ras golem berkerabat dekat dengan dunia binatang Dunia binatang tidak punya tuan Setiap kemunculannya karena keberuntungan Kemudian alam binatang ilahi muncul dan mendominasi dunia pengobatan batu selama beberapa generasi Selama periode ini, mereka memiliki pemahaman yang kuat Tentang dunia binatang kapanpun dunia itu muncul Karena alasan ini, keturunan lain memerlukan izin dari dunia tersebut sebelum mereka dapat memasuki dunia binatang Untuk waktu yang sangat lama, dunia binatang ingin memasuki dunia binatang untuk membangun fondasi baru sehingga tanah tersebut benar-benar menjadi milik mereka Namun, upaya berulang mereka semuanya menemui kegagalan Setelah kehancuran alam binatang, dunia binatang tidak lagi muncul Banyak orang kemudian mencoba memasangnya tetapi tidak berhasil Oleh karena itu, kemunculannya yang tiba-tiba menimbulkan kegemparan di seluruh dunia Ini adalah kesempatan langka bagi banyak sekte, jadi mereka segera bersiap untuk lingkungannya Di puncak gunung, Ye King Cheng sedang duduk dalam pose dengan cahaya ilahi bersinar di sekitarnya Dia dilindungi oleh orang-orang suci dan dilindungi oleh para dewa seolah-olah dia adalah penguasa mereka Dia memiliki udara yang menakjubkan dan menakjubkan di sekitarnya Dia terkejut saat dia melihat cahaya ilahi yang membubung ke langit, apa yang terjadi Saat ini, dahi menjadi jernih dan tengkoraknya menyerupai cermin Waktu seolah berlalu di dalam cermin ini Dia menyampaikan prestasi hukum sambil membuat banyak segel tangan untuk mendapatkan hukum tertinggi demi hukum tertinggi lainnya Hukum misterius ini berubah menjadi gulungan kuno Dia melihat masa lalu dan menghitung masa depan dengan kunjungan Li Ki Ye ini Ekspresinya berubah drastis setelah membuat komputasi sambil beriklan Siapa orang ini? Kenapa aku tidak bisa meramal dia? Pada saat ini, bahkan dirinya yang tak tertandingi pun menjadi mengira Dia mampu menghitung seluruh dunia dan dapat memprediksi banyak hal Tetapi tidak dengan Li Ki Ye Tak terduga, Li Ki Ye Anda sebenarnya bisa membuat dunia binatang muncul kembali Aku tidak tahu bisa asal muasalmu Dia berbicara dengan ekspresi gelap Pada titik ini, dia berdiri dan mulai terbang dengan serius Ini adalah lokasi terpencil di alam binatang tanpa binatang dan manusia Tidak ada yang istimewa dari tempat terpencil ini Namun, ada sebuah lembah tertentu Tidak ada yang bisa melihat seluruh lembah karena diselimuti kabut Seolah menyembunyikan rahasia yang menggemparkan bumi Hanya ada satu pintu masuk ke lembah misterius ini Itu adalah koridor sempit Merasa bahwa tidak ada jalan kembali dari sana akan membayangi pelanggar manapun Lembah ilahi adalah nama tempat ini Tetapi sangat sedikit yang tahu mengapa tempat ini diberi nama seperti itu Faktanya, keberadaannya juga dirahasiakan Mereka yang mengetahui semuanya adalah karakter yang luar biasa Seperti leluhur atau toko besar yang tiada taraf Hanya sedikit orang yang tahu siapa yang berada di lembah ilahi Apalagi asal-usulnya Namun, mereka takut akan hal itu Termasuk keturunan-keturunan leluhur Tidak ada seorang pun yang ingin menyelidiki alasan pasti dari kekhawatiran ini Di masa lalu, para kaisar pernah mengunjungi tempat ini sebelumnya Termasuk kaisar abadi Kilin dan kaisar abadi Jin Si Namun tidak ada yang tahu alasannya Pada saat ini, Ye King Cheng, yang diselimuti cahaya ilahi yang luar biasa Dapat ditemukan di luar lembah ilahi Seperti namanya, dia adalah penggulingan kerajaan dan sempurna Cukup berani untuk masuk tanpa izin di lembah ilahi sendirian Suara dingin dan kuno muncul setelah dia memasuki lembah Tindakan saya kali ini tidak bisa dianggap pelanggaran Lagi pula, saya bukan orang luar bagi nenek moyang di sini Ye King Cheng masih sangat percaya diri meski memasuki lembah ilahi sendirian Menarik, sedikit mirip dengan kaisar abadi Si Feng di masa lalu Apa urusanmu datang ke lembah ilahiku? Suara dingin itu muncul lagi, tidak ada yang bisa memastikan dari mana asalnya Saya ingin memberi tahu para leluhur bahwa bien biswar telah muncul dan gerbangnya akan segera dibuka Ye King Cheng berbicara dengan tenang Ini bukan berita baru bagi kami Kita sudah mengetahui kemunculannya dengan cahaya ilahi yang menerangi langit Suara dingin itu menjawab Apakah nenek moyang tidak ingin naik ke puncak dunia binatang lagi? Ye King Cheng berbicara Hahaha, Junior, kamu tidak perlu memikirkan masalah ini untuk kami Jika anda adalah kaisar abadi Si Feng, maka anda mungkin mampu melakukannya Sayangnya, kamu bukan dia Suara itu menjawab Ye King Cheng terkekeh, saya pikir para leluhur seharusnya sudah mengetahui asal usul-usul saya Jika kalian semua ingin memasuki dunia binatang, maka kalian memerlukan bantuan Saya tidak membual di sini ketika saya mengatakan bahwa karena asal usul saya Tidak ada yang memahami dunia binatang lebih baik dari saya Nada yang begitu besar, tahukah anda latar belakang sebenarnya dari lembah ilahi saya? Suaranya berubah menjadi kasar Ye King Cheng tidak panik sama sekali Para leluhur benar-benar tahu lebih banyak tentang dunia binatang dibandingkan dengan yang lain Namun, jangan lupa bahwa asal usulku menentukan segalanya Mungkin ketika saya memasukinya di masa depan, saya akan menjadi lokomotif Pada saat itu, saya yakin anda akan membutuhkan bantuan saya Agak menarik, suara itu perlahan menjawab Kami mendengarkan, apa yang kamu inginkan Ye King Cheng perlahan menyatakan Apa yang saya inginkan adalah sesuatu yang mudah dicapai oleh anda para leluhur Saya ingin kepala seseorang Saya yakin selama nenek moyang mengambil tindakan, mengucapkan telapak tangan Tidak masalah Suara dingin itu menyetujui permintaan ini dan dengan dingin berkata Selama dia bukan kaisar abadi, tidak ada yang sulit dalam mengambil kepala seseorang Saya berterima kasih kepada para leluhur Ye King Cheng membungku dan meninggalkan lembah ilahi dengan penuh percaya diri Selama dua hari kelompok Likie tinggal di reruntuhan, tidak ada perubahan yang ditemukan Hal ini membuat Basilis penasaran, jadi dia bertanya, untuk apa kita tinggal di sini Likie menjawab dengan datar, kami sedang melihat apakah kondisinya sudah stabil Jika stabil, maka membuka dunia binatang akan mudah Jika tidak, maka ini akan menjadi masalah Bagaimana kita bisa mengetahui apakah itu stabil atau tidak? Basilis bertanya sambil melihat reruntuhan Saat ini, ia tenggelam dalam cahaya ilahi, jadi tidak ada yang bisa melihat petunjuk apapun Likie hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan ini Pada hari ketiga, tidak ada perubahan besar pada reruntuhan, namun ada pengunjung tak terduga untuk Likie Likie, keluarlah sekarang juga Suara seorang wanita bergema dengan cara yang menakjubkan Sial, tidak bagus Basilis terkejut setelah mendengar suara yang mengesankan ini dan segera bersembunyi Mari kita lihat pengunjungnya Likie tersenyum setelah mendengar teriakan di luar dan pergi bersama Jian Wushuang dan Long Jingxian Sementara itu, kura-kura pengecut itu meringkuk di belakang mereka Ada seorang wanita berdiri di dekat pintu Tidak ada yang tahu usianya karena satu alasan yang sangat sederhana Meskipun dia memiliki tubuh manusia, kepalanya adalah seekor ayam, lebih tepatnya seekor ayam betina Dia mengenakan rok bermotif BNG yang terlihat sangat norak Namun meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya karena mereka akan diliputi ketakutan akan berbagai alam yang melayang di belakangnya Seolah-olah dia memiliki seluruh dunia sebagai pendukungnya Dia memancarkan aura yang membangkitkan rasa takut seolah-olah dia adalah dewa iblis Matanya penuh kekuatan dan seolah-olah bisa menyedot jiwa orang lain Wanita berkepala ayam ini berasal dari ras Yang sama dengan basilis bermata empat Namun, dia hanya memiliki dua mata sedangkan dia memiliki empat Yang mulia basilis Jian Wushuang terkejut melihat wanita ini Yang mulia adalah seorang jenius terkenal di dunia pengobatan batu Dia, bersama dengan Raja Naga Harimau, dianggap sebagai jenius terhebat di generasi terakhir Teknik membatu sukunya telah diasah dengan sempurna Bahkan nenek moyang generasi sebelumnya pun cukup waspada dengan kehadirannya Dengan ketenarannya yang termasyur, dia bekerja untuk Mei Aonan dari Imperial Age sebagai seorang jenderal yang kuat dan telah memberikan kontribusi yang besar Li Kie, serahkan adikku Mata yang mulia menjadi dingin seperti dua bilah tajam saat dia melihat Li Kie Meski penampilannya tidak cantik, suaranya sangat menyenangkan dan mempesona Siapapun yang hanya mendengarkan suaranya akan berpikir bahwa dia sangat cantik Adikmu, Li Kie menatapnya dan tersenyum, apakah kamu berbicara tentang basilis bermata empat itu Itu benar, yang mulia meninggikan suaranya, saya dapat merasakan auranya di tempat anda sehingga tidak perlu menyesatkan Jadilah cerdas dan biarkan dia pergi untuk menghindari masalah Bersambung Terima kasih telah menonton